Badai sedang terjadi. Pada hari ini, suasana di kota Han sangat husyuk. Kota Han saat ini tidak lagi sejahtera seperti dulu. Tiga hari yang lalu, ketika keluarga Wang mengumumkan bahwa mereka akan menyerang keluarga Han, kota Han berada dalam kekacauan. Banyak orang di kota Han yang cemas dan gelisah hari itu. Pada hari itu, banyak orang dari kota Han bergegas meninggalkan kota Han. Invasi klan Wang adalah sebuah krisis. Hal ini memaksa warga meninggalkan rumah mereka. Hanya dalam tiga hari, populasi kota Han telah berkurang lebih dari setengahnya. Hal ini membuat kota Han terlihat sangat suram. Ditambah dampak kembalinya Wang Chen, kekalahan keluarga Han, dan kehancuran keluarga Zan dan keluarga Teng, populasi kota Han mungkin kurang dari sepertiga dari puncaknya. Hilangnya jumlah penduduk telah mengubah kota Han menjadi kota hantu. Sedangkan untuk keluarga Han, keluarga makmur di masa lalu, beberapa hari ini, mereka sangat pendiam. Aura mematikan menyelimuti keluarga Han. Mereka seperti tahanan yang menunggu keputusan. Namun, yang menarik perhatian sisa masyarakat di kota Han adalah terus mengalirnya kendaraan dari dan kekeluargaan. Setiap karavan penuh dengan barang. Mereka tidak dipindahkan keluar dari keluarga Han. Sebaliknya, mereka dipindahkan ke keluarga Han. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Bukankah seharusnya keluarga Han sedang dalam pelarian sekarang? Namun, mengapa mereka terus mengumpulkan semuanya ke dalam keluarga Han? Tidak ada yang tahu apa yang keluarga Han coba lakukan. Di tengah suasana yang aneh dan tindakan yang aneh, krisis akhirnya tiba di luar kota Han Cheng. Di bawah matahari terbenam, langit di kejauhan kota Han tiba-tiba bergetar. Suara mendesing. Di tengah guncangan, terdengar suara robekan yang dalam. Ruang itu hancur, dan beberapa sosok muncul di langit. Kemudian, jumlah angkanya bertambah. Dalam sekejap mata, puluhan, bahkan ratusan orang muncul di hadapan semua orang. Itu adalah masa gelap, seolah-olah pasukan iblis sedang menyerbu, momentumnya seperti pelangi. Ya Tuhan, itu keluarga Wang. Keluarga Wang ada di sini. Orang-orang gila, maniak pertempuran keluarga Wang. Dan leluhur tua berjubah hitam dari keluarga Wang. Iblis Jiang Chenyuan. Saat orang-orang ini muncul, seluruh kota Han terguncang. Setelah melihat sosok di langit dengan jelas, orang pertama yang menanggung bebannya tentu saja adalah orang-orang di kota Han. Setelah itu, orang-orang yang bergegas ke kota Han untuk menyaksikan pertempuran itu juga menjadi gempar. Keluarga Wang memang ada di sini. Keluarga Wang sungguh menakutkan. Keluarga Teng dan keluarga Zan telah hancur. Sekarang, saya khawatir keluarga Han juga berada di jalur yang sama. Kita hanya bisa menyalahkan klan Han karena memilih musuh yang salah. Apakah keluarga Wang adalah sesuatu yang bisa membuat mereka tersinggung? Siapa yang mengira keluarga Wang akan sekuat itu? Dibandingkan dengan orang-orang di dalam kota Han yang merasa seolah-olah hari kiamat telah tiba, para penonton di luar kota Han lebih tercengang. Beberapa orang merasa kasihan pada keluarga Han. Klan sebesar itu membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk terbentuk. Namun kini, ia akan hancur karena pilihan yang salah. Siapapun mungkin akan menghela nafas, bukan memikirkan hal ini, kerumunan dipenuhi dengan emosi. Di tengah seruan tersebut, pasukan keluarga Wang di langit menekan kota Han seperti awan gelap. Ledakan. Pria tua berjubah hitam terkemuka itu mengungkapkan senyuman dingin saat dia melayangkan pukulan ke tembok kota yang sangat tebal. Di tengah suara ledakan, seluruh tembok kota bergetar hebat. Debu beterbangan kemana-mana dan angin kencang melanda. Deru angin kencang seperti auman harimau, menggemparkan bumi. Aura yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, para penonton di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Keluarga Wang sedang berusaha masuk. Berlari. Tidak, aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Seluruh tembok kota berguncang. Seluruh kota Han berguncang. Di bawah aura seperti itu, orang-orang yang tinggal di kota Han ketakutan dan panik. Di tengah gelombang seru, kota Han berada dalam kekacauan. Hahaha, keluarga Han, keluarlah dan mati. Di tengah gelombang seru dan kekacauan, manusia gila yang berdiri di samping lelaki tua berjubah hitam itu, bagaikan dewa perang yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, dia berteriak dengan marah. Raungannya mengguncang langit. Ekspresi kota Han berubah setelah suara gemuruh itu. Gelombang suara yang menakutkan itu menyebar ke setiap sudut kota Han dalam sekejap mata. Raungan keras itu bahkan membuat telinga orang-orang berdengung tanpa sadar. Di langit, lapisan awan gelap tanpa disadari telah mengembun, menyebabkan atmosfer tampak sangat menakutkan. Keluarga Wang Keluarga Wang melakukan pembunuhan besar-besaran di sini. Ini buruk. Patriark, keluarga Wang melakukan pembunuhan besar-besaran dalam perjalanan mereka ke kota Han. Patriark, di tengah awan orang gila, keluarga Han sudah berada dalam kekacauan. Anggota biasa keluarga Han sudah panik. Seluruh rumah berada dalam kekacauan total. Wajah semua orang pucat dan putus asa. Di masa lalu, mereka adalah keluarga Linglong Han yang tinggi dan perkasa. Di masa lalu, mereka adalah anggota bangsawan dari keluarga kaya. Namun sekarang, orang-orang ini tidak lagi memiliki kejayaan seperti dulu. Yang ada hanya ketakutan. Di depan keluarga Wang, keluarga kaya macam apa keluarga Han itu. Tidakkah mereka melihat apa yang terjadi pada keluarga San dan keluarga Teng? Memikirkan hal ini, beberapa anggota muda keluarga Han bahkan mulai menangis. Sialan, mereka datang begitu cepat. Melihat kekacauan di mansion, Patriar keluarga Han dan Patriar keluarga Han memasang ekspresi jelek. Hari ini akhirnya tiba. Ayo pergi, ayo pergi dan lihat. Mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan jika mereka bersembunyi di rumah keluarga Han, apa yang bisa mereka lakukan? Jika keluarga Wang ingin menghancurkan keluarga Han, rumah besar itu tidak akan mampu melindungi mereka. Memikirkan hal ini, kepala keluarga Han dengan cepat memimpin keluarga Han keluar kota. Di tembok kota, manusia gila itu mencibir, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Di kejauhan, sebuah tim perlahan muncul, menyebabkan sudut mulut orang gila itu terangkat. Senyuman itu sulit dimengerti. Hahaha, keluarga Han, kamu akhirnya keluar. Pergi ke neraka. Melihat orang-orang ini hanya berjarak beberapa ratus meter, manusia gila itu tiba-tiba berteriak dan siap menerkam ke depan. Tunggu. Namun, saat manusia gila hendak menyerang keluarga Han dan pertempuran besar akan terjadi, kepala keluarga Han buru-buru berteriak. Ada apa, Pak Tua? Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Mendengar kata-kata kepala keluarga Han, pria gila itu menyipitkan matanya dan mendengus. Orang gila, jangan berani-berani bersikap sombong. Mendengar perkataan orang gila itu, seorang lelaki tua di keluarga Han mau tidak mau berteriak dengan marah. Pria tua, orang gila terkutuk ini berani menyebut kepala keluarga Han sebagai orang tua. Ini tidak bisa dimaafkan. Perkataan orang gila itu akhirnya memancing kemarahan lelaki tua itu. Jadi bagaimana jika aku ingin menjadi sombong? Apa yang bisa kamu lakukan? Mendengar perkataan orang banyak itu, orang gila itu begitu marah hingga tertawa. Sejak kapan menjadi seperti ini? Bagaimana situasinya sekarang? Beraninya keluarga Han berbicara seperti ini? Jika ini bukan mencari kematian, apa itu? Jika bukan karena dia telah menjanjikan beberapa hal kepada Sun Yifan sebelum datang, manusia gila itu tidak akan berbicara banyak omong kosong. Dengan kata-kata ini, dia tidak akan membiarkan keluarga Han bersenang-senang. Diam. Segera, kepala keluarga Han, yang berdiri di depan kerumunan, berteriak dengan marah ketika mendengar kata-kata pria gila itu. Kemudian, dia berbalik dan menatap ke arah kepala keluarga Han yang baru saja berbicara. Tatapannya dipenuhi amarah, ketidakpuasan, dan aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tatapan ini juga menyebabkan wajah lelaki tua yang berbicara tadi menjadi pucat. Seolah menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Saat itulah kepala keluarga Han menarik nafas dalam-dalam. Apakah kamu manusia gila, dewa perang dari keluarga Wang? Kepala keluarga Han bertanya sambil menatap pria gila itu. Dewa perang tidak akan berani. Namun, orang gila itu adalah aku. Saya tidak punya banyak kelebihan. Kekuatan terbesarku adalah aku sombong. Hari ini, aku sombong. Saya sombong. Apa yang bisa dilakukan klan Hanmu? Hentikan omong kosong itu. Siapa yang akan melawanku? Orang gila itu maju selangkah dan meneriaki keluarga Han. Hahaha, bagaimana aku, Jiang Chen Yuan, bisa melewatkan pertempuran hebat ini? Sebelum orang gila itu menyelesaikan kalimatnya, Jiang Chen Yuan tertawa keras dan muncul di belakangnya. Orang gila, Jiang Chen Yuan, dua maniak pertempuran terkenal dari keluarga Wang sekarang berdiri di depan keluarga Han. Adegan ini membuat banyak anggota keluarga Han pucat. Bahkan kepala keluarga Han pun berkeringat dingin. Meskipun manusia gila itu sombong, dia berhak untuk sombong. Dunia macam apa ini? Kepala keluarga Han, yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Sekarang keluarga Wang kuat dan manusia gila, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya kuat, wajar saja jika mereka menjadi sombong. Kepala keluarga Han mengerang dalam hati saat dia merasakan aura mereka. Hal terakhir yang ingin dilihatnya telah terjadi. Namun, ini jelas bukan akhir dari segalanya. Kepala keluarga Han mengertakkan gigi dan memaksakan senyum jelek. Orang gila, Jiang Chen Yuan, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Harap tenang. Menurutku pasti ada kesalahpahaman antara keluarga Han dan keluarga Wang. Mereka tidak boleh marah sekarang. Kepala keluarga Han mengetahui hal ini dengan sangat baik. Kini, situasinya tidak bisa dimaafkan. Keluarga Han lemah. Jika mereka terjatuh sekarang, tidak ada jalan untuk kembali. Saat ini, mereka hanya bisa menelan amarah dan tersenyum. Bagaimanapun, hubungan keluarga Han dan keluarga Wang tidak seburuk hubungan keluarga Teng dan keluarga Zan dengan keluarga Wang. Mereka masih punya ruang untuk bermanuver. Memikirkan hal ini, kepala keluarga Han melihat kekejauhan dengan sedikit kecemasan di matanya. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. 2.402 Salah paham. Huff. Kesalahpahaman apa? Hentikan omong kosong itu. Mendengar kata-kata kepala keluarga Han, Kuang Ren mencibir. Salah paham. Keluarga Han benar-benar tidak tahu malu. Kesalahpahaman apa yang terjadi antara mereka dan keluarga Wang? Mereka ingin menghancurkan keluarga Wang. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Sekarang, pembalasan mereka telah tiba. Itu benar. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Mungkinkah niat keluarga Han untuk menghancurkan keluarga Wang juga merupakan kesalahpahaman? Jiang Chenyuan juga mencibir. Ini. Mendengar kata-kata Kuang Ren dan Jiang Chenyuan, ekspresi kepala keluarga Han berubah drastis. Kepahitan keluarga Han tidak bisa diungkapkan dalam masalah ini. Pahlawan muda, tolong jangan lakukan apapun. Keluarga Han kami benar-benar telah disalahpahami. Pada saat ini, kepala keluarga Han buru-buru melangkah maju. Dia memandang Kuang Ren dan Jiang Chenyuan. Kali ini, keluarga Han kami benar-benar tersihir oleh orang-orang keji. Keluarga Teng dan keluarga Zan hanyalah binatang. Mereka menipu publik dengan kebohongan mereka dan menyebabkan beberapa anggota keluarga Han kami tersihir. Pada saat yang sama, mereka mengancam dan menyuap keluarga Han kami. Justru karena itulah keluarga Han kami melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, ini bukanlah niat sebenarnya dari keluarga Han. Mereka yang berpartisipasi dalam pengepungan kota kerajaan telah mengkhianati keluarga Han sebelumnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Han kita. Kata kepala keluarga Han dengan suara rendah dengan ekspresi pahit. Saat ini, wajahnya terlihat pahit dan penuh kebencian. Penampilan itu membuat seolah-olah keluarga Han lah yang menderita ketidakadilan yang besar. Melihat ekspresi kepala keluarga Han, Kuang Ren dan Jiang Chenyuan saling berpandangan. Hari ini, mereka akhirnya menyadari apa artinya tidak tahu malu. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Mereka telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang tidak tahu malu. Kuang Ren dan Jiang Chenyuan tersipu malu. Tua. Orang ini pastinya adalah bajingan tua. Apakah dia masih menginginkan wajahnya? Ini hanya membalikan hitam dan putih. Apakah mereka berusaha membuat orang mati tidak bisa bersaksi? Orang-orang dari keluarga Han yang berpartisipasi dalam pengepungan terhadap keluarga uang semuanya telah gugur. Han Yuksuan dan Han Tianyi tidak ditemukan. Dia seharusnya memasuki Paramount Battlefield. Dalam keadaan seperti itu, mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Bagaimanapun, orang-orang itu sudah mati. Mengatakan bahwa mereka telah lama meninggalkan klan Han, bukankah itu hanya sepatah kata dari klan Han? Selain itu, mereka menyalahkan keluarga Teng dan San yang telah dihancurkan. Orang Gila dan Jiang Chenyuan menghela nafas dalam hati. Jika orang-orang dari keluarga Han dan keluarga San mengetahui bahwa keluarga Han telah menganiaya mereka, apakah mereka akan begitu marah hingga hidup kembali? Tapi, sepertinya, orang-orang itu tidak memiliki tubuh fisik, sehingga mereka bisa hidup kembali. Mungkin karena inilah keluarga Han menjadi begitu tidak bermoral. Huh, keluarga Han, jangan mencoba memutarbalikkan kebenaran. Memikirkan hal ini, eksentrik mendengus. Itu benar, kami tidak memutarbalikkan kebenaran. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Gunung Sainte. Kami telah memberitahu supremasi Gunung Sainte tentang orang-orang yang menghianati keluarga Han. Bukan hanya Gunung Suci, keluarga Han saya juga telah mengirimkan pengumuman kepada keluarga besar lainnya. Kata kepala keluarga Han buru-buru. Benar-benar tidak tahu malu. Mendengar perkataan kepala keluarga Han, eksentrik mengerutkan bibirnya. Diberitahukan. Keluarga Wang juga menerimanya. Namun, pengumuman ini pasti dibuat setelah kehancuran keluarga San. Keluarga Han benar-benar tahu bagaimana melakukan sesuatu. Namun, eksentrik tidak langsung menunjukkan hal ini. Jika mereka tidak meninggalkan satu atau dua kekurangan, bagaimana rencana mereka bisa berhasil? Sebelumnya, ketika mereka datang ke kota Han, mereka ingin memeras keluarga Han. Jika masih ada beberapa orang di keluarga Wang yang berada dalam suasana hati yang aneh, mereka pasti bisa melakukannya secara terbuka sekarang. Jika keluarga Han begitu tidak tahu malu, mengapa mereka masih bersikap sopan kepada mereka? Untuk menghadapi orang-orang yang tidak tahu malu, mereka harus menggunakan segala cara. Memikirkan hal ini, eksentrik berpura-pura marah. Huh, bahkan jika kamu memiliki lidah yang tajam hari ini dan dapat memutarbalikan kebenaran, terus kenapa? Hari ini, keluarga Wang akan menghancurkan keluarga Han. Eksentrik berteriak dengan marah. Begitu dia mengatakan itu, aura eksentrik melonjak ke langit. Tunggu. Melihat eksentrik tidak mendengarkan penjelasan apapun, keluarga Han menjadi cemas lagi. Namun mereka tidak panik. Tampaknya ini sesuai dengan harapan mereka. Kalau dipikir-pikir. Jika kata-kata ini dapat membuju keluarga Wang untuk melepaskan keluarga Han, maka keluarga Han akan berada dalam posisi yang sulit. Jika ini bisa membuat keluarga Wang mundur, maka keluarga Wang benar-benar akan menjadi lelucon. Melihat ini, patriar keluarga Han terbatuk ringan dan berdiri di depan orang banyak. Saya tahu keluarga Wang sedang marah. Hal ini kurang lebih terkait dengan keluarga Han. Keluarga Han bersedia memberikan semua kompensasi. Patriar keluarga Han patah hati. Huh, apa yang Anda maksud dengan kurang lebih berhubungan dengan keluarga Han? Ini jelas ada hubungannya denganmu. Semuanya. Jiang Chenyuan berteriak. Teman kecil dari ras iblis, kamu telah melukai hati keluarga Han dengan mengatakan itu. Sejak era primordial, keluarga Han telah menjaga benua Tian Suan. Kami selalu percaya pada Tuhan yang sejati, kemuliaan Tuhan yang sejati, dan menunggu Tuhan yang sejati kembali. Sekarang patriar keluarga Wang telah memperoleh warisan dewa sejati, kami secara alami bersedia mengikutinya dan menaklukkan dunia. Keluarga Han salah. Saya berharap patriar keluarga Wang dapat memberi kita kesempatan. Patriar klan Han berbicara dengan sangat tulus. Kemudian, dia melihat ke belakang eksentrik dan Jiang Chenyuan. Saya ingin tahu apakah patriar keluarga Wang ada di sini kali ini. He he, bosku tidak perlu menghancurkan keluarga Han secara pribadi. Ejek eksentrik. Hingga saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Memikirkan hal ini, eksentrik mau tidak mau mengagumi Sun Yifan. Sun Yifan ini benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Saya ingin tahu siapa yang akan bertanggung jawab atas keluarga Wang kali ini. Saya harap saya bisa mendiskusikannya dengan mereka. Jika keluarga Wang ingin menghancurkan keluarga Han, tentu saja kami tidak bisa berkata apa-apa. Demi dewa sejati, keluarga Han bersedia menumpahkan darah kita. Sekarang dewa sejati telah kembali dalam kemuliaan, keluarga Han akan mengorbankan hidup kita untuk mengikutinya. Jika warisan dewa sejati ingin menghancurkan keluarga Han, kami tidak akan mengatakan sepatah katapun. Keluarga Wang tidak perlu melakukan apapun, kami akan mengakhirinya sendiri. Kata patriar keluarga Han dengan benar. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan ketulusan. Penampilan itu, membuat hati seseorang tanpa sadar terasa rumit. Suara mendesing. Faktanya, bahkan ekspresi orang-orang di kejauhan berubah drastis setelah mendengar kata-kata patriar klan Han. Keluarga Han, apakah mereka benar-benar dianyaya? Sepertinya memang begitu. Keluarga Han, jika keluarga Wang benar-benar ingin menghancurkan mereka, apakah mereka akan bunuh diri? Iman yang luar biasa, tekat yang kuat. Sepertinya keluarga Han, dianyaya. Berteman dengan sembarangan, mereka benar-benar berteman dengan sembarangan. Mereka hanya bisa menyalahkan keluarga Han karena begitu dekat dengan keluarga Teng dan keluarga penghasut orang. Melihat patriar keluarga Han, semua orang menghela nafas. Harus dikatakan bahwa kepala keluarga Han dan kepala keluarga Han memiliki lidah yang fasih dan benar-benar dapat mengacaukan kebenaran. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Wang adalah aku, Sun Yifan. Saat kerumunan berdiskusi, Sun Yifan perlahan keluar dari kerumunan keluarga Wang. Sun Yifan memandang kepala keluarga Han tanpa ekspresi saat dia berdiri di depan mereka berdua dan Jiang Chen Yuan. Saya kira Anda pasti salah satu dari dua orang bijak dari keluarga Wang, Sun Yifan. Mata kepala keluarga Han berbinar ketika dia melihat Sun Yifan. Dia telah menunggu saat ini. Sun Yifan datang seperti yang diharapkan. Dia memang penanggung jawab keluarga Wang. Sepertinya keluarga Han masih punya harapan. Mata kepala keluarga Han berbinar ketika dia memikirkan hal ini. Hahaha, sepertinya aku datang tepat pada waktunya. Setidaknya kita tidak memulai perang. Begitu Sun Yifan selesai berbicara, sebelum kepala keluarga Han dapat menjawab, terdengar ledakan tawa. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh dengan cepat muncul di hadapan semua orang di kejauhan. Seorang tetua dari keluarga Ryu. Bibir kepala keluarga Han membentuk senyuman ketika dia melihat sosok yang muncul di tengah kerumunan. Seorang tetua dari keluarga Ryu. Mereka benar-benar datang. Untuk menghindari bencana, keluarga Han telah mengirim pemain ke keluarga lain. Keluarga Han selalu berhubungan baik dengan keluarga lainnya. Oleh karena itu, mereka berharap keluarga lain dapat membantu mereka. Namun, semua orang mengetahui hubungan antara keluarga Su, keluarga Ryu, dan keluarga Wang. Keluarga Han tidak mengharapkan keluarga Ryu atau keluarga Su membantu mereka. Siapa sangka yang pertama muncul adalah dari keluarga Ryu? Bagaimana mungkin kepala keluarga Han tidak bahagia? Keluarga Ryu dan keluarga Wang sangat dekat. Jika mereka bisa membantu. Patriar keluarga Han bergegas maju. Tetua keluarga Ryu, maafkan aku karena tidak keluar menemuimu. He he, Patriar Han, sama-sama. Saya di sini dibawa perintah Patriar untuk membantu menengahi. Tetua keluarga Ryu tertawa ketika dia melihat ke arah kepala keluarga Han. Hahaha, keluarga Bai juga ada di sini. Sepertinya keluarga Kura-Kura Hitam belum terlambat. Begitu tetua keluarga Ryu berbicara, ledakan tawa terdengar lagi. Patriar keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam. Orang-orang dari kedua keluarga itu sebenarnya telah muncul saat ini. Namun, begitu mereka berdua muncul, sebelum Patriar keluarga Han dapat mengatakan apapun, mereka melihat ke arah langit di kejauhan dan berkata, Burung Tua, mengapa kamu masih berlama-lama? Cepat keluar! Tetua keluarga Bai berteriak. Suaranya memekakan telinga dan mendengung. Hahaha, Bai Tua, kamu masih terburu nafsu. Bukankah aku di sini sekarang? Saat tetua dari keluarga Bai selesai berbicara, sosok merah menyala muncul di kejauhan, melangkah di udara. Keluarga Su. Pada saat ini, orang yang disebut oleh Penatua Bai sebagai, Burung Tua, tidak lain adalah Penatua Su dari klan Su. Keluarga Su juga telah tiba. Seiring dengan kemunculan orang-orang tersebut, suasana di aulah seketika berubah. Beberapa saat yang lalu, kota itu dipenuhi aura pembunuh. Sekarang, siapa yang mengira keluarga Su, keluarga Ryu, keluarga Bai, dan keluarga Wu semuanya ada di sini. Kemunculan mereka tanpa disadari telah mengurangi niat membunuh di udara dengan jumlah yang tidak diketahui. 2403 Ya Tuhan, apa yang terjadi? Keempat keluarga semuanya ada di sini. Hanya ini empat klan besar yang tersisa. Mereka semua datang ke kota Han, mungkinkah? Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Han berhubungan baik dengan klan lain. Seribu tahun yang lalu, keluarga Han bahkan mulai menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga lainnya. Seratus tahun yang lalu, ketika klan Han mencapai puncaknya, klan Han telah mengatur aliansi pernikahan dengan enam klan besar. Saat itu, keluarga Han seperti matahari terbit ke langit, menjadi kekuatan yang kuat. Saya tidak mengharapkannya. Sepertinya rumor tersebut benar adanya. Ya, keluarga Han memiliki hubungan dekat dengan keluarga besar lainnya. Sekarang empat klan besar telah muncul, saya khawatir mereka di sini untuk memohon keringanan hukuman atas nama mereka. Keluarga Wang sedang dalam masalah. Sepertinya tidak mudah bagi mereka untuk bergerak hari ini. Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat orang-orang dari empat klan utama. Semakin banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Wang. Kemunculan empat klan besar jelas di luar dugaan semua orang. Ini membuktikan bahwa keluarga Han sangat kuat, dan yang kuat adalah koneksi mereka. Adapun keluarga Wang, dapatkah mereka memikirkan situasi ini? Saya khawatir Anda tidak mengharapkannya, bukan? Bahkan, ada orang yang menikmati kemalangannya. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Wang akan menangani ini. Hahaha, bukankah begitu? Keluarga Wang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ryu dan keluarga Su. Saya bertanya-tanya mengapa keluarga Ryu dan keluarga Su tidak membantu keluarga Wang melenyapkan keluarga Han. Jadi begitu. Ya, dulu orang bilang keluarga Han lemah dan tidak membutuhkan bantuan keluarga Ryu dan keluarga Su. Sekarang sepertinya mereka telah meninggalkan keluarga Wang. Keluarga Wang sedang dalam masalah. Hahaha, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Gelombang diskusi terdengar, dan kerumunan menjadi sangat hidup pada saat berikutnya. Melihat anggota dari empat keluarga besar dan anggota keluarga Wang, kerumunan mulai berdiskusi. Namun, apa yang diketahui orang-orang ini? Jika mereka bisa melihat tatapan samar di mata Sun Yifan dan Matman, mereka mungkin tidak akan merasa sombong. Matanya dipenuhi keyakinan. Jika mereka tahu tentang rencana keluarga Wang, mereka mungkin tidak akan sombong. Karena semua ini sudah sesuai ekspektasi keluarga Wang. Apalagi kedatangan keluarga Ryu dan keluarga Su jelas merupakan siang kiankan yang menulis surat kepada keluarga Ryu dan keluarga Su. Jika tidak, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Ryu dan keluarga Su tidak akan memberikan muka kepada keluarga Wang dan mempermalukan keluarga Wang? Jelas itu tidak mungkin. Keluarga Han memang memiliki hubungan baik dengan mereka. Terlebih lagi, keluarga Han bersekutu dengan keluarga Ryu dan keluarga Su melalui pernikahan. Namun, ini terjadi di masa lalu. Mundur 10 ribu langkah, meskipun situasinya saat ini, lalu kenapa? Keluarga-keluarga ini sangat menyadari situasi umum. Mudah untuk membayangkan pilihan seperti apa yang akan mereka ambil dalam menghadapi masalah besar yang menyangkut nasib klan mereka. Oleh karena itu, semuanya sesuai rencana keluarga Wang. Semua ini berada dalam kendali siang kiankan dan sunyifan. Hahaha terima kasih. Terima kasih, para tetua, telah datang membantu kami. Patriar keluarga Han dan tuan keluarga Han, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tersipu ketika melihat pemandangan di depan mereka. Empat keluarga besar. Mereka berasal dari empat keluarga besar. Dengan adanya para tetua dari empat keluarga besar di sini, ada harapan bagi keluarga Han. Mendengar hal itu, mereka berdua sangat bersemangat. Faktanya, seluruh keluarga Han sangat gembira. Mereka sangat gembira. Seolah-olah mereka telah keluar dari tepi kematian dan kembali ke permukaan dari kegelapan bawah tanah. Mereka terengah-engah, dengan rakus menghirup udara segar. Kamu pasti bercanda, Patriar Han. Kami hanya melakukan yang terbaik. Tetua keluarga Ryu tersenyum ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Patriar keluarga Han. Lalu, dia melihat ke arah sunyifan. He he, sunyifan, kita berteman sekarang. Mengapa kamu tidak memberikan wajah pada keluarga Ryu kali ini? Ekspresi aneh muncul di mata Patriar keluarga Ryu ketika dia mengatakan itu. Sunyifan adalah satu-satunya yang melihat raut wajahnya. Karena dia membelakangi Patriar keluarga Han, Patriar keluarga Han tidak dapat melihatnya. Dia juga tidak tahu bahwa Patriar keluarga Ryu sedang mengutuk dalam hatinya. Ini benar-benar dosa. Dia tahu tujuannya datang ke sini. Dia di sini bukan untuk membantu keluarga Han membujuk keluarga Wang. Tujuan sebenarnya adalah membantu keluarga Wang memeras keluarga Han. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan rasa terima kasih dari Patriar dan Patriar keluarga Han. Haha, sunyifan, aku berhubungan baik dengan Wang Chenmu. Mengapa kita tidak berhenti di sini saja? Empat keluarga besar ada di sini. Bukankah seharusnya kamu memberi kami sedikit wajah? Kata tetua keluarga Bai sambil tersenyum aneh. Mengapa kita tidak meminta Wang Chen datang ke sini? Kita akan mengobrol baik dengannya. Kata tetua keluarga Wu sambil tersenyum. Untuk sesaat, keluarga Wang sepertinya diserang dari semua sisi. Perubahan situasi membuat semua orang terdiam. Hehe, keluarga Ryu, keluarga Zhu, keluarga Bai, keluarga Wu. Bagus, sangat bagus. Sementara empat keluarga besar berusaha membujuknya, orang gila mencibir. Huff, tidak ada keluarga yang tidak bisa dihancurkan oleh keluarga Wang. Tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Wang melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Hari ini, kita harus menghancurkan keluarga Han. Senior, jangan beritahu saya apa yang mereka lakukan. Anda lebih tahu dari saya. Kuang Ren yang tak kenal takut itu mendengus. Inilah peran yang dimainkan orang gila. Itu hanya pertunjukan dua orang. Orang gila tidak keberatan menjadi orang jahat. Hehe, empat keluarga besar. Mengapa? Menurut Anda keluarga Wang mudah ditindas. Jika keluarga Wang ingin menghancurkan keluarga Han, apakah Anda akan melawan keluarga Wang sampai mati? Black Robey tentu saja tidak bisa hanya berdiri di sana. Dia keluar dengan dingin, auranya meledak. Ledakan. Seketika, angin mulai bertiup, dan gelombang udara mengamuk. Niat membunuh Black Robey melonjak. Situasi kembali menjadi tegang. Tapi kali ini lebih tegang dari sebelumnya. Suasananya begitu berat hingga sulit bernapas. Batuk, batuk, batuk. Jangan, jangan begini, hahaha. Ayo ngobrol, ngobrol. Patriar keluarga Zhu dengan cepat berdiri untuk meredakan suasana. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Sun Yifan. Bagaimana, Sun Yifan? Bagaimana kalau kita masuk dan mobrol? Patriar keluarga Zhu bertanya pada Sun Yifan. Itu benar, itu benar. Mengapa Anda harus melakukan ini? Empat keluarga besar di sini bukan untuk bermusuhan dengan keluarga Wang. Keluarga Han telah berkontribusi besar pada benua langit yang mendalam selama ribuan tahun. Mereka tidak bisa menghancurkan seluruh klan dan seluruh kontribusinya hanya karena satu kesalahan, bukan? Wang Chen, anak itu, memperoleh warisan Dewa Sejati. Tapi apa warisan dari Dewa Sejati? Enam keluarga garis keturunan utama kami adalah warisan Dewa Sejati, dan demikian pula tujuh keluarga fisik utama. Sekarang, keluarga Teng dan keluarga Zan yang menyebabkan hal ini. Tapi keluarga Han masih mampu. Lihat. Kata Patriar keluarga Ryu dengan suara rendah. Nada suaranya sedih, dan ekspresinya berat. Sun Yifan tidak bisa menahan ekspresi aneh di wajahnya. Batuk, batuk, batuk. Ini, Sun Yifan, saya tahu bahwa keluarga Wang memiliki kebencian dan kebencian. Keluarga Han kami tidak melakukannya dengan baik. Tapi sekarang kami telah melakukan kesalahan besar, kami berharap keluarga Wang bisa melepaskan kami. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi kepada keluarga Wang. Bagaimana menurutmu? Kata Patriar keluarga Han. Saat ini, dia harus menunjukkan ketulusannya. Patriar keluarga Han mengetahui hal ini dengan sangat baik ketika empat keluarga besar muncul. Saat ini, keluarga Wang tidak memiliki banyak harapan untuk menghancurkan keluarga Han. Saat ini, keluarga Wang perlu memperbaiki apa yang telah mereka lakukan dan mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Keinginan keluarga Wang untuk menghancurkan keluarga Han tidak sekuat keinginan mereka untuk menghancurkan keluarga Teng dan keluarga San. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan datang. Jika tidak, deklarasi kepada dunia bukan hanya sekedar ekspedisi hukuman. Perlu diketahui bahwa dalam deklarasi kepada keluarga Teng dan keluarga San, keluarga Wang berkata, taklukkan keluarga Teng dan keluarga San, hancurkan keluarga Teng dan keluarga San. Namun dalam deklarasi kepada keluarga Han, hanya disebutkan ekspedisi hukuman. Satu kalimat itu hilang, tetapi membuat orang memikirkan banyak hal. Mungkin, empat klan besar telah memberinya cukup tekanan sebelum ini. Keluarga Wang mungkin tidak ingin berselisih dengan empat keluarga besar, bukan? Keluarga Han, sebaliknya, memiliki kompensasi yang cukup untuk memaksa keluarga Wang melepaskan mereka. Tentu saja, kepala keluarga Han masih berpikiran jernih. Kepala keluarga Han juga berpikiran jernih. Mereka tidak sombong dan tidak membiarkan situasi mempengaruhi mereka. Ini bukan waktunya untuk mendorong keluarga Wang terlalu jauh. Jika keluarga Wang didorong terlalu jauh, maka tidak ada jalan untuk kembali. Orang seperti apa Wang Chen itu? Orang seperti apa Wang Nian itu? Keluarga macam apa keluarga Wang itu? Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di benua Tian Suan. Saat itu, keluarga Teng dan keluarga Zan mendapat perlindungan di Gunung Sainte. Bukankah itu dukungan yang cukup kuat? Gunung Suci mewakili dunia. Itu mewakili enam klan besar, tujuh klan fisik besar, empat tanah suci, berbagai sekte, berbagai faksi, berbagai ahli, dan berbagai pahlawan. Namun, jika keluarga Teng dan keluarga Zan mendorong keluarga Wang terlalu jauh, apakah keluarga Wang akan takut? Tidak. Pada akhirnya, mereka tetap menghancurkan keluarga Teng dan keluarga Zan. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah menenangkan hati keluarga Wang. Semuanya sudah siap. Selama mereka menenangkan keluarga Wang dan memberi mereka kompensasi yang cukup, mereka yakin keluarga Wang akan melepaskan mereka. Memikirkan hal ini, patriar keluarga Han menghela nafas lega. Hingga saat ini, semuanya masih berjalan sesuai rencana dan kendalinya. Sayangnya, patriar keluarga Han tidak tahu bahwa apa yang disebut rencananya hanyalah sebuah rencana. Itu hanyalah jebakan yang digali keluarga Wang. Dan keluarga Han telah terjun ke dalam perangkap ini. Keluarga Han punya lebih dari satu rencana dalam jebakan ini. Mungkinkah ini dianggap sebuah rencana? Jika patriar keluarga Han mengetahui semua ini, apakah dia masih ingin duduk di sini dan menghela nafas lega? Beginilah dunia ini. Banyak hal yang tidak sesederhana kelihatannya. Sama seperti situasi saat ini. Keluarga Wang tampaknya berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sangat tertekan. Namun, siapa yang tahu bahwa keluarga Wang yang tampaknya sulit sebenarnya mengendalikan segalanya? Siapa yang tahu bahwa Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya yang tampak marah sebenarnya tertawa di dalam hati? Bagus. Mari kita lihat bagaimana keluarga Han bisa menjelaskan kepada keluarga Wang. Sementara semua orang menunggu, Sun Yifan terdiam lama sekali. Dia mengerutkan alisnya, memandang para tetua dari empat keluarga besar, dan mendengus ketidakpuasan. 2.404 Di Aula Keluarga Han Sun Yifan, Jubah Hitam, Jiang Chen Yuan, leluhur dari empat keluarga besar, Patriar Keluarga Han, Patriar Keluarga Han, dan beberapa tetua penting keluarga Han semuanya berkumpul di sini. Ini adalah negosiasi damai, sebuah penyesuaian. Suasana di Aula sangat khusyuk. Tidak, keluarga Han, kamu terlalu optimis. Namun, di tengah suasana yang menyedihkan ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Bukankah itu suara orang gila? Dia mengikuti mereka masuk. Ketika mereka tiba di Aula Utama, keluarga Han, sebaliknya, percaya diri dengan bantuan empat keluarga besar. Mereka mengangkat masalah kompensasi. Namun, bahkan orang gila pun tidak menginginkan kompensasi itu. He he, keluarga Han, sepertinya kamu tidak tulus sama sekali. Ayo bertarung. Jiang Chen Yuan mencibir. Hari ini, jika mereka tidak membuat keluarga Han berdarah, bagaimana mereka bisa membiarkan masalah ini berhenti? Satu juta koin emas dan gudang sumber daya. Itu saja. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga uang adalah pengemis? Orang gila dan Jiang Chen Yuan membanting meja, menyebabkan suasana di Aula membeku. Patriar keluarga Han, sepertinya Anda tidak punya niat untuk bernegosiasi dengan kami. Menyipitkan matanya, jubah hitam mendengus dingin. Ini, melihat reaksi orang gila, Jiang Chen Yuan, dan jubah hitam, ekspresi Patriar keluarga Han menjadi gelap. Tenang, tenang. Seperti yang kalian ketahui, keluarga Han kita telah menderita cukup banyak kerugian selama periode ini. Ini, Patriar keluarga Han tampak gelisah. Dia memandang para tetua dari empat keluarga besar, berharap mereka akan membela dirinya. Batuk, batuk, batuk. Merasakan tatapan Patriar keluarga Han, tetua keluarga Ryu menatap Sun Yifan. Sun Yifan, bagaimana menurutmu? Negosiasi ini, bukankah ini hanya negosiasi? Jika Anda tidak puas dengan kompensasi keluarga Han, katakan saja. Tidak perlu marah, kita bisa bernegosiasi. Tetua keluarga Ryu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Tentu saja, dia tidak akan terlalu membujuk Sun Yifan. Dia jelas tentang misinya kali ini. Sejujurnya, satu juta koin emas tidak berarti apa-apa bagi keluarga uang. Itu bukan apa-apa bagi keluarga Han. Adapun gudang sumber daya, itu tidak cukup. Namun, masih ada sedikit kekurangan. Bagaimana nafsu makan keluarga uang bisa dengan mudah terpuaskan? Apakah siang kiankan begitu mudah untuk dihadapi? Keluarga Han harus membayar untuk ini. Memikirkan hal ini, tetua keluarga Ryu menghela nafas dalam hati. Keluarga Han, jika kamu ingin bernegosiasi, tunjukkan ketulusanmu. Jika mereka tidak mau bicara, maka mereka akan bertengkar. Keluarga uang kami tidak takut pada siapapun. Setelah mendengar kata-kata tetua keluarga Ryu, Sun Yifan, yang diam sepanjang waktu, perlahan mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap ke arah anggota keluarga Han. Mengenai apa yang keluargamu temui dan hilangkan, apa hubungannya dengan keluarga uangku? Sun Yifan melanjutkan. Kata-katanya membuat tuan keluarga Han terdiam. Bagaimana dengan ini? Tiga juta koin emas dan gudang penuh sumber daya. Kata Patriar keluarga Han dengan sungguh-sungguh. Dia memandang Sun Yifan. Sayangnya, Sun Yifan menyipitkan matanya dan tetap tanpa ekspresi. Lima juta koin emas dan gudang penuh sumber daya. Patriar keluarga Han menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Lima juta koin emas. Apa yang bisa saya beli? Jubah Hitam bertanya sambil tersenyum tipis. Bagi beberapa keluarga kecil, satu juta koin emas mungkin merupakan kekayaan yang sangat besar. Tapi untuk keluarga seperti keluarga uang dan keluarga Han, itu hanya setetes air di ember. Apa itu koin emas? Bagi keluarga dan pasukan terkemuka, koin emas hanyalah sesuatu yang bisa bersinar. Dan menempati ruang. Sesuatu seperti itu, lima juta. Apa itu tadi? Jelas sekali, fokus keluarga uang bukanlah pada koin emas. Jika kamu ingin bernegosiasi, cepat tunjukkan ketulusanmu. Jubah Hitam mendengus. Oh, benar. Ekspresi Black Robey berubah dingin ketika dia memikirkan sesuatu. Aku lupa memberitahumu. Kali ini, keluarga uang menderita kerugian besar di bawah tangan keluarga Han. Salah satu tembok kota dihancurkan oleh keluarga Han. Selain itu, keluarga uang kehilangan ratusan pengawal bayangan dan ratusan seniman bela diri. Kata Jubah Hitam dengan tidak tergesa-gesa. Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Jubah Hitam, ekspresi Patriar Keluarga Han berubah drastis. Tentu saja, Patriar Keluarga Han tahu apa maksudnya ketika Jubah Hitam menyebutkan kerugian ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah harga yang ditawarkan keluarga uang. Ratusan pengawal bayangan. Penjaga bayangan manapun mungkin merupakan kekayaan bagi keluarga manapun, bukan. Bisa dibayangkan betapa parahnya kerugian yang dialami ratusan orang. Belum lagi hilangnya ratusan seniman bela diri dari keluarga uang dan tembok kota kerajaan. Satu sisi tembok kota kerajaan telah runtuh. Namun hal itu jelas tidak dilakukan oleh keluarga Han. Setidaknya, hal itu tidak dilakukan oleh keluarga Han sendirian. Adapun hilangnya pengawal bayangan. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana keluarga Han bisa begitu mampu? Ratusan pengawal bayangan. Bahkan jika keluarga Teng dan keluarga Zan dihancurkan, keluarga uang mungkin tidak akan kehilangan lebih dari jumlah pengawal bayangan ini. Adapun ratusan seniman bela diri. Itu bahkan lebih merupakan lelucon. Menurut penyelidikan keluarga Han. Kali ini, keluarga uang hanya kehilangan hampir seratus orang. Ratusan orang. Bagaimana bisa ada ratusan orang? Keluarga uang menuntut harga selangit. Mengapa tidak? Apakah Anda ingin saya menghitungnya untuk Anda? Jubah hitam tersenyum tipis. Keluarga Han dapat berbicara tanpa berpikir dan memutar balikan kebenaran. Bisakah keluarga uang tidak mengatakan apapun? Ya. Kerugian keluarga uang tidak terlalu besar. Tapi kalau jubah hitam bilang ada, maka ada. Jika keluarga uang mengatakan ada, maka ada. Mungkinkah keluarga Han benar-benar dapat memberikan bukti? Keluarga uang, kamu, jangan menjebak orang baik. Mendengar kata-kata Black Robey, para tetua keluarga Han panik. Mengjebak orang baik, Anda orang baik, apakah kami perlu menjebak Anda? Si eksentrik memutar matanya. Keluarga Han adalah orang baik. Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Di mata keluarga uang, keluarga Han jelas bukan orang baik. Kata-kata dan aura eksentrik membuat keluarga Han sulit membalasnya. Mereka hanya bisa melihat ke arah Patriark yang diam. Ekspresi kepala keluarga Han suram. Dia tahu bahwa keluarga uang menuntut harga selangit. Namun dia juga tahu bahwa mereka tidak dapat membantahnya. Bagus, 10 juta koin emas dan 2 gudang sumber daya. Patriark keluarga Han memandang Sun Yifan dan berkata. Pada saat yang sama, dia melihat keempat tetua untuk meminta bantuan. Sun Yifan, bagaimana menurutmu? Merasakan tatapan kepala keluarga Han, tetua keluarga Zu bertanya pada Sun Yifan sambil tersenyum pahit. 20 juta koin emas dan 20 gudang sumber daya. Juga, ku dengar keluarga Han memiliki harta karun linglong. Keluarga uang menginginkannya. Kali ini Sun Yifan akhirnya mengatakan sesuatu. Namun, lebih baik jika Sun Yifan tidak mengatakan apapun. Saat dia berbicara, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sun Yifan, kamu gila. Salah satu tetua keluarga Han berteriak. 20 gudang sumber daya. Sun Yifan, menurut Anda berapa harga satu gudang sumber daya? Tahukah Anda berapa 20 gudang sumber daya? Tetua lainnya juga berteriak dengan tubuh gemetar. 20 gudang sumber daya. Konsep macam apa itu? Perlu diketahui bahwa sebuah keluarga kecil akan dianggap kaya jika mereka memiliki setengah gudang sumber daya. Gudang sumber daya, itu lebih dari semua sumber daya keluarga pada umumnya. Bahkan bagi mereka yang dikenal sebagai keluarga teratas, berapa banyak sumber daya yang mereka miliki di keluarga mereka. 3 gudang, 5 gudang, bahkan klan superkelas satu yang mengaku kaya dan berkuasa tidak akan memiliki lebih dari 10 gudang sumber daya dalam inventaris klan mereka, bukan. Sumber daya di setiap gudang bisa menumpuk seperti gunung. 20 gudang. Bahkan 4 klan besar yang hadir tidak akan memiliki koleksi seperti itu. Adapun keluarga Han. Mereka bahkan tidak memiliki 20 gudang. Ini berarti bahkan jika mereka mengosongkan keluarga Han, mereka mungkin tidak memiliki 20 gudang sumber daya. Dan sumber daya ini cukup untuk menciptakan klan kelas satu dalam waktu 100 tahun. Keluarga Wang menuntut harga selangit. Adapun koin emasnya, mereka telah diabaikan. Yang tidak bisa diterima oleh keluarga Han adalah Sun Yifan menuntut harga selangit. Beraninya dia mencoba mendapatkan Heart of Linglong. Itu benar. Harta karun keluarga Han, jantung Linglong. Itu adalah pusaka keluarga Han. Legenda mengatakan bahwa ia lahir dari kekacauan. Itu adalah harta karun keluarga Han. Heart of Linglong memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Bahkan dikatakan bahwa tingkat keberhasilan menembus tingkat Dewa Surgawi akan 10 kali lebih tinggi dengan bantuan hati Linglong. Hati Linglong dapat mengusir semua roh jahat dan pikiran-pikiran yang mengganggu. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk berintegrasi lebih baik dengan langit dan bumi. Ini hanyalah harta karun budidaya. Belum lagi para tetua biasa dari keluarga Han. Bahkan kepala keluarga Han mungkin tidak bisa sering menggunakannya. Dan sekarang, keluarga Wang menginginkannya. Ini praktis mencoba untuk mengambil nyawa keluarga Han. Bagaimana keluarga Han bisa menyetujui hal itu? Keluarga Han dipenuhi dengan kemarahan atas pemikiran itu. Bahkan para tetua dari empat klan besar saling memandang dengan cemas. Mereka tahu bahwa keluarga Wang sedang menginginkan sesuatu yang besar. Namun, mereka tidak menyangka keluarga Wang begitu ambisius. Tidak ada yang akan menyetujui kondisi seperti itu, bukan? Jantung Linglong. Itu adalah sesuatu yang didambakan oleh empat keluarga besar. Sayangnya keluarga Han tidak pernah mengizinkan orang luar menyentuhnya. Sangat sulit meminjam hati Linglong dari keluarga Han. Kondisinya sangat buruk. Dan sekarang, keluarga Wang ingin mengambilnya. Ambisinya tidak kecil sama sekali. Para tetua dari empat keluarga besar tersenyum pahit. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ini tidak mungkin. Kepala keluarga Han mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam di tengah suasana makian dan menyedihkan. 20 juta koin emas. Kami akan memberikannya padamu. Keluarga Han akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda 30 juta. Kami akan memberimu 5 gudang tanaman obat. Tapi hati Linglong tidak mungkin. Kata leluhur tua keluarga Han dengan suara rendah. Inilah yang bisa dia tawarkan. 30 juta koin emas dan 5 gudang sumber daya. Kondisi ini cukup murah hati. Saat dia berbicara, dia menatap Sun Yifan. Para tetua dari empat keluarga besar menelan ludah mereka dan menatap Sun Yifan. 5 gudang sumber daya. Itu banyak sekali. Itu mungkin setengah dari stok keluarga Han. Jika keluarga Han memiliki 20 gudang sumber daya pada puncaknya, mereka akan mempercayainya. Tapi sekarang, benua Tian Suan berada dalam kekacauan tahun ini. Konsumsi sumber daya lebih dari 10 kali lipat dibandingkan masa lalu. Hasilnya, klan Han telah menghasilkan banyak ahli. Semua ini adalah akibat dari pembakaran sumber daya. Sumber daya yang tersisa dari keluarga Han mungkin hanya sekitar 10 gudang sumber daya. 5 gudang sumber daya sudah merupakan harga yang bagus. Bagaimana tanggapan Sun Yifan? Keempat, tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Sun Yifan yang penuh teka-teki. Dia adalah salah satu dari dua orang bijak dari keluarga uang. Bagaimana tanggapannya? Apa keuntungan terakhirnya? 2405. Mata semua orang tertuju pada Sun Yifan. 30 juta koin emas dan 5 gudang sumber daya. Mereka harus mengakui bahwa keluarga Han telah menunjukkan ketulusan mereka kali ini. Kompensasi seperti ini sangat baik. Bagaimana tanggapan Sun Yifan? Para tetua dari empat keluarga menunggu dengan sabar. Namun, mereka meremehkan selera keluarga uang. Sun Yifan mengerutkan kening. 10 juta koin emas dan sumber daya senilai 20 gudang. Juga, ku dengar keluarga Han memiliki harta karun linglong. Nada bicara Sun Yifan berubah serius. Sun Yifan tidak menyetujui persyaratan keluarga Han. Namun, Sun Yifan memilih untuk menyerah pada koin emas. 20 juta koin emas. Keluarga uang telah menguranginya menjadi 10 juta koin emas. Koin emas, itu adalah hal yang bagus. Namun, keluarga uang tidak kekurangan koin emas. 10 juta koin emas mungkin banyak. Namun keluarga uang menganggap hal itu tidak perlu. Adapun sumber daya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan koin emas. Seringkali, sumber daya dapat ditukar dengan koin emas. Namun koin emas belum tentu dapat ditukar dengan sumber daya. Sumber daya adalah hal yang paling berharga. Keluarga uang menggigit bagian ini dan tidak mengalah. Sialan, keluarga uang. Kamu keterlaluan. Sama sekali tidak. Kami bisa memberimu lebih banyak koin emas. Tapi bukan sumber daya. Keluarga Han tidak memiliki 20 gudang sumber daya. Kamu melihat Sun Yifan tidak mau mengalah. Para tetua keluarga Han kembali panik. Sun Yifan, keluarga Han tulus dalam negosiasi kita. Keluarga uang tidak bisa mempersulit kita. Ekspresi leluhur tua klan Han yang terkemuka berubah menjadi sangat suram saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. 30 juta koin emas dan 7 gudang sumber daya. Itu yang paling bisa kami tawarkan. Setelah hening beberapa saat, kepala keluarga Han mengertakkan gigi dan melanjutkan. Mereka meningkatkan jumlah sumber daya lagi. Setelah mengatakan itu, wajah kepala keluarga Han menjadi semakin jelek. Patriark. Ini, kami. Para tetua keluarga Han lainnya juga panik. Leluhur tua, apakah dia menyerah lagi? Sumber daya dari gudang ke-7. Ini, ini adalah sesuatu yang bahkan keluarga Han tidak dapat tangani. He he, keluarga Han, ingat, ini bukan kesepakatan bisnis. Bukankah Anda harus membayar harga karena melakukan kesalahan? Jubah hitam mengerucutkan bibirnya saat melihat wajah marah keluarga Han. Lalu, dia melihat ke arah Sun Yifan. 10 juta koin emas, 15 gudang sumber daya, dan heart of delicacy. Inilah intinya. Setelah hening beberapa saat, Sun Yifan kembali mengalah. Namun, kali ini, dia telah melewati batasan Sun Yifan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, inilah intinya. Jika memungkinkan, kedua klan kita akan membiarkan masa lalu berlalu. Di masa depan, kami akan tetap berteman. Jika tidak bisa, maka kita akan bertemu darah. Tatapan Sun Yifan menajam. Dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Inilah intinya. Jika keluarga Han bisa menerimanya, maka mereka akan bernegosiasi. Bagaimana jika keluarga Han tidak bisa menerimanya? Kalau begitu, dia hanya bisa meninggalkan semuanya. Semua orang dari klan Han tercengang saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Sikap pantang menyerah keluarga uang tidak bisa diterima oleh mereka. Benar, Sun Yifan sudah menyerah. Dan dia sudah menyerah cukup banyak. Namun, ini hanya relatif terhadap harga astronomi yang dia tawarkan. Bahkan pada saat ini, jumlah sumber dayanya sangat besar. Bahkan empat klan besar pun akan kesulitan mengeluarkan begitu banyak sumber daya sekaligus, bukan? Suasana menjadi berat. Semua orang tahu bahwa Sun Yifan tidak bercanda kali ini. Oleh karena itu, ekspresi semua orang dari klan Han berubah serius. Untuk waktu yang lama, suasananya seberat kematian. Sepuluh juta koin emas, kita bisa. Namun, kami benar-benar tidak dapat mengeluarkan lima belas gudang sumber daya. Patriar keluarga Han menghela nafas. Keluarga Han tidak takut ditertawakan. Saat ini, kami hanya memiliki lebih dari sembilan gudang sumber daya. Kita bahkan tidak bisa mengeluarkan sepuluh gudang sumber daya, apalagi lima belas gudang sumber daya. Kami punya kemauan, tapi kami tidak bisa. Kata kepala keluarga Han dengan suara rendah. Tidak ada pilihan lain. Seperti yang dikatakan jubah hitam. Saat ini, merekalah yang dirugikan. Keluarga Han tidak punya banyak hak atau kelonggaran untuk bernegosiasi. Bagaimana jika mereka benar-benar bertengkar dengan keluarga Wang? Itu sama sekali tidak menguntungkan keluarga Han. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Lagi pula, inti kelesatan, keluarga Han. Kepala keluarga Han mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika keluarga Wang berlebihan dalam aspek lainnya. Namun, Heart of Delicacy adalah satu-satunya hal yang keluarga Han tidak bisa bayarkan. Kamu tidak memiliki sumber daya sekarang. Tidak apa-apa. Keluarga Wang bisa menerimanya setiap tahun. Namun, Sun Yifan sudah bersiap dengan apa yang akan dikatakan keluarga Han. Ketika dia mendengar kata-kata dari kepala keluarga dan kepala keluarga Han, senyuman muncul di wajahnya. Jelas sekali bahwa semuanya sesuai ekspektasi Sun Yifan. Itu juga termasuk dalam perhitungan siang kiankan. Saat ini, keluarga Han tidak bisa mengeluarkan 15 gudang sumber daya sekaligus. Tidak apa-apa. Keluarga Wang tidak menyangka keluarga Han akan mengeluarkan begitu banyak sumber daya sekaligus. 15 gudang. Akan sulit bagi 4 klan besar untuk mengeluarkan begitu banyak sumber daya sekaligus. Bahkan keluarga Wang tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak sumber daya sekaligus. Belum lagi keluarga Han. Itu sebabnya keluarga Wang bisa menerimanya setiap tahun. Itulah tujuan sebenarnya siang kiankan dan Sun Yifan. Mereka ingin kompensasi menghantui keluarga Han untuk waktu yang lama. Setidaknya, keluarga Han harus menanggung beban berat dalam waktu yang lama. Setidaknya, keluarga Han tidak akan bisa berkembang dalam 10 tahun ke depan dengan beban ini. Bayar dalam jumlah banyak. Para anggota keluarga Han saling berpandangan ketika mereka mendengar kata-kata Sun Yifan. Kata-kata Sun Yifan mengejutkan orang-orang ini. Itu benar. Bayar secara berkelompok. Keluarga Han hanya perlu mengeluarkan 6 gudang sumber daya untuk gelombang pertama. 9 gudang sumber daya yang tersisa akan dibagi menjadi 10 bagian dan diberikan kepada keluarga Wang. Keluarga Wang akan menerima 1 gudang sumber daya setiap tahun. Total 10 gudang. Salah 1 gudang sumber daya adalah bunga. Saya yakin ini akan sangat mengurangi beban keluarga Han. Keluarga Han seharusnya mampu mengeluarkan 1 gudang sumber daya setiap tahunnya, bukan? Sun Yifan menyipitkan matanya saat dia melihat anggota keluarga Han yang terkejut. Terkesiap. Semua orang menghirup udara dingin ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Terutama para tetua dari 4 keluarga besar. Mereka saling memandang dengan cemas. Keluarga Wang sebenarnya memikirkan hal ini. Membayar secara bertahap selama 10 tahun sepertinya merupakan pilihan yang baik bagi keluarga Han. Tapi, kepentingan salah 1 gudang sumber daya. Selain itu, apa artinya membayar bunga 1 gudang sumber daya setiap tahun? Untuk keluarga seperti keluarga Han, jumlah sumber daya yang bisa mereka peroleh setiap tahun tidak lebih dari 2 gudang sumber daya. Di dalam keluarga, mereka harus menghabiskan hampir 1 gudang sumber daya. Jika ini adalah tahun yang istimewa, mereka harus menghabiskan semuanya. Mereka bahkan mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Tapi sekarang, jika mereka menyetujui permintaan keluarga Wang, mereka harus mengeluarkan gudang sumber daya setiap tahun untuk membayar utangnya. Tampaknya tekanannya sudah berkurang. Namun dalam jangka panjang, keluarga Han akan sangat terpengaruh. Setidaknya, keluarga Han akan terpengaruh dalam 10 atau bahkan 20 tahun ke depan. Mereka tidak akan bisa berkembang. Keluarga Wang kejam. Mereka telah menahan keluarga Han selama 20 tahun. Tapi bagaimana setelah 20 tahun? Dengan momentum keluarga Wang saat ini, dengan bantuan sumber daya ini. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, keluarga Wang bahkan mungkin menjadi keluarga nomor 1 di benua langit yang mendalam. Keluarga Han tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Jika mereka ingin membalas dendam, itu mustahil. Memikirkan hal ini, mereka berempat saling memandang. Inilah alasan mengapa keluarga Wang meminta harga selangit. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Mereka mengagumi metode keluarga Wang dan rencana Sun Yifan serta Siang Kiankan. Ada pun keluarga Han. Sekalipun mereka tahu ada yang tidak beres, apa yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak punya pilihan lain. Apakah mereka punya alasan untuk menolak? Tindakan keluarga Wang hampir menutup kemungkinan penolakan keluarga Han. Keluarga Han ingin menolak. Itu berarti mereka tidak tulus. Karena mereka tidak tulus, mengapa keluarga Wang harus terus bernegosiasi? Mereka bisa saja bergerak. Pada saat ini, keluarga Han benar-benar terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Wajah kepala keluarga-keluarga Han, patriar keluarga Han, dan para tetua keluarga Han berubah dengan cepat. Mereka sangat marah, tapi mereka hanya bisa menahannya. Mereka ingin menolak, tetapi mereka tidak bisa membuka mulut. Setelah sekian lama, mereka terdiam. Buk, buk, buk. Di tengah keheningan, Sun Yifan tidak tergesa-gesa saat dia duduk di kursinya. Jari-jarinya mengetuk pelan meja kayu di sampingnya, menghasilkan suara ketukan yang berirama. Bunyi ketukan tersebut seolah memiliki daya tembus yang tiada habisnya, seolah-olah setiap ketukannya menyentuh lubuk hati orang. Keringat mulai menyebar. Wajah mereka memucat. Mendesah. Setelah sekian lama, patriar keluarga Han dan patriar keluarga Han saling memandang dan menghela nafas. Sepertinya kita tidak punya pilihan. Tanya patriar keluarga Han sambil menatap Sun Yifan. Kamu boleh menolak, tapi menurutku ini adalah cara terbaik. Sumber daya dapat diperoleh. Sepuluh tahun kemudian, keluarga Han akan tetap menjadi keluarga Han yang makmur. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Han akan tetap menjadi salah satu dari tujuh keluarga besar. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Bagaimana menurutmu? Sun Yifan tersenyum pada kepala keluarga Han. Dibandingkan dengan kehancuran, keluarga Han tidak punya alasan untuk menolak ini. Bagus, saya setuju dengan kondisi ini. Kepala keluarga Han berkata dengan muram ketika dia mendengar kata-kata Sun Yifan. Itu hanya kalimat pendek, tapi sepertinya menghabiskan seluruh energi patriar keluarga Han. Begitu dia selesai berbicara, dia duduk di kursinya. Bahkan bernapas pun sulit. Keluarga Han tidak punya pilihan selain menyetujui kompensasi sumber daya siang kiankan. Namun, keluarga Han tidak menyetujui syarat terakhir. 2.406 Kami akan memberimu sumber daya. Tapi kami tidak bisa memberimu hati linglong. Wajah leluhur keluarga Han menjadi gelap. Kekuatan keluarga Wang membuatnya tidak mampu melawan. Dia hanya bisa bertahan. Koin emas. Keluarga Han tidak kekurangan mereka. Sumber daya. Mereka bisa memberikannya. Meskipun mereka tahu bahwa keluarga Wang berusaha menekan mereka, mereka tidak punya pilihan selain menelan pil pahit ini. Siapa yang menyuruh mereka menjadi lemah? Siapa yang menyuruh mereka membuat pilihan yang salah dan menyinggung keluarga Wang? Mereka harus menundukkan kepala ketika berada di bawah atap orang lain. Tapi mereka tidak bisa memberi mereka hati linglong. Jika mereka bahkan tidak memiliki hati linglong, maka keluarga Han akan benar-benar menurun. Ini adalah rintangan terakhir. Hati linglong adalah suatu keharusan bagi keluarga Wang. Namun, meski keluarga Han sudah menyerah, Sun Yifan tidak berencana menyerah. Keluarga Wang lebih unggul. Keluarga Wang lebih unggul. Sun Yifan tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Tujuan sebenarnya keluarga Wang adalah heart of linglong. Koin emas. Keluarga Wang tidak membutuhkannya. Mereka bahkan tidak memerlukan sumber daya. Tapi heart of linglong adalah suatu keharusan. Ini akan sangat membantu keluarga Wang. Kesenjangan antara keluarga Wang dan keluarga besar lainnya semakin mengecil. Sebentar lagi, tidak akan ada lagi kesenjangan. Namun, satu-satunya pengecualian adalah harta karunnya. Keluarga Wang memiliki terlalu sedikit harta. Harta yang penting bagi keluarga hampir tidak ada. Itu benar. Wang Chen memiliki banyak harta karun. Tapi itu milik Wang Chen. Wang Chen juga membawa kembali beberapa harta karun. Misalnya, Tian Mokin dan beberapa senjata dewa. Lalu bagaimana jika keluarga Wang menghancurkan keluarga Teng dan San? Mereka telah memperoleh banyak harta karun. Namun, barang inti telah diambil oleh keluarga Teng dan San. Apa yang dimiliki klan Wang sekarang hanya dapat memperkuat satu orang. Keluarga Wang tidak memiliki alam mistik seperti empat keluarga besar. Mereka juga tidak memiliki harta karun seperti keluarga Han. Harta yang bisa menguatkan sebuah keluarga. Ini adalah fondasi yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sekarang, keluarga Wang tidak akan melepaskan Linglong dari keluarga Han. Memikirkan hal ini, sikap Sun Yifan sangat tegas. Dia sama sekali tidak merasa kasihan pada keluarga Han. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Awalnya, keluarga Wang berpikir bahwa memusnahkan keluarga Han akan menjadi pilihan terbaik. Namun, Wang Chen memilih untuk melepaskan keluarga Han, dan keluarga Sing Yue datang membela mereka. Bahkan empat keluarga besar pun menjadi perantara. Gunung Sainte tidak bisa membiarkan keluarga Wang menghancurkan keluarga Han. Dalam keadaan seperti itu, Sun Yifan tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia masih bisa mengambil Heart of Exquisites. Sun Yifan, jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Han telah membuat konsesi. Mengapa keluarga Wang Anda harus mendorong kami begitu keras? Ekspresi anggota keluarga Han menjadi gelap ketika mereka mendengar kata-kata Sun Yifan. Mereka terus berkompromi, mereka terus menyerah. Keluarga Wang menjadi semakin keterlaluan. Hati yang indah, apa maksudnya ini? Keluarga Han tahu betul. Jika mereka memberikannya kepada keluarga Wang, maka keluarga Han tidak akan punya harapan lagi. Anggota keluarga Han sangat marah ketika memikirkan hal ini. Sun Yifan, keluarga Han lemah sekarang. Namun, keluarga Wang tidak perlu memaksa kita terlalu keras, bukan? Kepala keluarga Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tidak ada ruang untuk berdiskusi tentang Heart of Exquisites. Serahkan, dan semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu tidak menyerahkannya, kita hanya bisa bertarung. Keluarga Han kuat. Keluarga Wang bahkan lebih kuat. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan menatap dingin ke semua orang yang hadir saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Jika mereka menyerahkan Heart of Exquisites, semuanya akan baik-baik saja. Jika mereka tidak menyerahkannya, keluarga Wang tidak akan keberatan berkelahi. Jika mereka menyerahkan Heart of Exquisites, keluarga Han akan baik-baik saja. Jika mereka tidak menyerahkannya, jika mereka menghancurkan keluarga Han, Heart of Exquisites akan tetap menjadi milik keluarga Wang. Kata-kata Sun Yifan sangat kuat dan mendominasi. Ekspresi anggota keluarga Han berubah ketika mereka mendengar kata-kata Sun Yifan. Uhuk, uhuk, uhuk. Sun Yifan, kenapa kita tidak bicara lagi? Tetua keluarga Bae tersenyum pahit saat melihat situasinya sekali lagi menemui jalan buntu. Keluarga Wang. Hari ini, mereka akhirnya menyaksikan ambisi mereka. Pada saat ini, para tetua dari empat keluarga besar menangis dengan sedihnya di dalam hati mereka. Keluarga Wang sudah siap untuk ini. Adapun empat keluarga besar, jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Situasi menjadi tidak terkendali. Leluhur tua keluarga Bae menghela nafas dalam hati. Melihat tetua leluhur dan guru keluarga Han, mau tak mau dia merasa kasihan pada mereka. Kali ini, keluarga Han harus membayar mahal. Harga dari kesalahan ini terlalu tinggi. Tidak perlu berdiskusi, kan? Serahkan Heart of Exquisite, dan semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu tidak menyerahkannya, kami akan bertarung sampai mati. Jika kita menghancurkan keluarga Han, keluarga Wang secara alami akan mendapatkan Heart of Exquisite. Jubah Hitam tersenyum sinis. Kata-katanya membuat semua orang merasa tercekik. Jubah Hitam, kamu. Tuan keluarga Han menjadi jengkel ketika mendengar kata-kata kurang ajar jubah hitam. Namun, saat dia membuka mulut, dia sebenarnya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tidak ada ruang untuk kompromi. Leluhur tua keluarga Han bertanya. Tidak. Sun Yifan menganggup dan berkata dengan pasti. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Kali ini, keheningan berlangsung lama. Saat itu musim gugur dan udaranya segar. Angin sejuk bertiup perlahan. Suasana di keluarga Han tegang. Di luar kota Han, semua orang menunggu dengan antisipasi. Para tetua dari empat keluarga besar telah tiba. Kali ini, tidak mudah bagi keluarga Wang untuk bergerak. Para tetua dari empat keluarga besar mewakili kekuatan paling kuat di benua Tian Suan. Apalagi ada juga bayangan Gunung Sainte. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana keluarga Wang menghadapi situasi saat ini? Apakah keluarga Han masih akan hancur? Semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi penasaran. Mereka menunggu hasilnya. Seluruh benua Tian Suan sedang menunggu hasilnya. Di dalam kota kekaisaran, suasananya santai. Kediaman keluarga Wang, keluarga yang telah menarik perhatian seluruh benua Tian Suan, sangat damai. Jernihnya suara air mengalir, kicauan burung, dan harumnya bunga. Di tepi danau yang sejuk, Siang Kiankan menyipitkan matanya sambil dengan santai bersandar di kursi rotan. Di sampingnya, Wang Chen tampak acuh-ta'acuh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Menurutmu apa yang terjadi di sana? Siang Kiankan memandang Wang Chen dan bertanya. Keluarga Han tidak punya pilihan. Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Hahaha. Mendengar perkataan Wang Chen, Siang Kiankan tertawa. Ya, keluarga Han tidak punya pilihan. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk melakukan sesuatu yang salah. Ini hanya masalah seberapa besar harganya. Siang Kiankan berkata perlahan. Begitu dia mengatakan itu, sosok gemuk itu berdiri dari kursi rotan dan berjalan menuju tepi danau. Melihat kekejauhan, ekspresi Siang Kiankan menjadi tenang. Heart of Exquisiteness adalah yang paling kami butuhkan. Anda membutuhkannya. Berbalik untuk melihat Wang Chen, Siang Kiankan berkata dengan suara rendah. Heart of Exquisiteness adalah yang paling penting bagi Wang Chen. Dengan hati yang indah, Wang Chen pasti bisa melangkah ke alam yang murni. Dengan status dan bakat Wang Chen, dia pasti bisa melangkah ke alam dewa surgawi. Keluarga semakin membutuhkannya. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Tidak, gelombang. Namun, sebelum Wang Chen menyelesaikannya, Siang Kiankan melambaikan tangannya. Keluarga, tidak dibutuhkan. Ekspresi Siang Kiankan terlihat natural. Di dunia ini, berapa banyak keluarga yang bisa melawan keluarga Wang? Harta yang kamu tinggalkan sudah cukup. Hasil panen keluarga Teng dan keluarga Zan sudah cukup. Dengan adanya saya, keluarga Wang akan dengan cepat melampaui keluarga lainnya. Bagi Anda, yang perlu Anda lakukan adalah menjadi ahli terbaik. Anda harus kembali dari medan perang itu. Selama Anda kembali, keluarga Wang pasti tidak akan jatuh selama seribu tahun dan akan ada selamanya. Siang Kiankan menyipitkan matanya, sedikit kebijaksanaan muncul di matanya. Keluarga Han, empat keluarga besar, dan bahkan banyak orang di dalam keluarga berpikir bahwa keluarga Wang ingin hati yang indah tetap berada di dalam keluarga dan mengumpulkan kekuatan. Jika itu masalahnya, maka mereka salah. Semua orang dapat melihat bahwa jika mereka melakukan itu, Siang Kiankan akan menjadi ahli seperti apa. Dia lebih berpandangan jauh ke depan. Tempat terbaik untuk Heart of Exquisiteness bukanlah di dalam keluarga. Itu ada di tangan Wang Chen. Dia akan membawa Heart of Exquisiteness ke medan perang yang luas. Karena Siang Kiankan tahu betul apa yang diwakili oleh Heart of Exquisiteness. Dia tahu betul apa yang diwakili Wang Chen bagi keluarga. Khususnya kepada keluarga Wang. Keluarga Wang adalah keluarga tanpa akar. Inilah yang paling dikhawatirkan Siang Kiankan dan juga alasan mengapa dia tetap tinggal. Wang Chen adalah pilar keluarga yang sebenarnya. Selama Wang Chen kembali dari medan perang hidup-hidup, keluarga Wang benar-benar bisa ada selamanya. Terlebih lagi, Siang Kiankan memiliki ambisi yang lebih besar. Kekuatan Tuhan, Pure Yang. Heart of Exquisiteness terlalu menggoda bagi orang-orang ini. Dimanakah di dunia yang memiliki ahli paling banyak? Dimanakah mereka akan menjadi arus utama? Dimanakah ada orang paling berbakat? Tanpa diragukan lagi, medan perangnya akan segera ditutup. Dengan Heart of Exquisiteness, seseorang akan memiliki kekuatan yang kuat. Wang Chen, jantung keagungan, keluarga Wang. Setelah hal-hal ini digabungkan, ditambah dengan strategi Sun Yifan. Keluarga Wang akan mencapai puncak yang mengerikan. Itulah yang diinginkan Siang Kiankan. Mendengar hal ini, bibir Siang Kiankan membentuk senyuman cerah. Sun Yifan akan mengikutimu ke medan perang. Kita perlu memainkan permainan catur yang sangat besar. Menarik kembali pikirannya, Siang Kiankan memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, Wang Chen tercengang. Saat berikutnya, dia tersenyum pahit. Melihat Siang Kiankan, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi campur aduk. Siang Kiankan sepertinya melihat jauh ke depan. Medan perang. Dia sudah menghitung sisi itu. Apa yang akan terjadi di sana? Wang Chen terdiam. Seharusnya segera ada hasilnya, kan? Setelah sekian lama, Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan lembut. Akan ada hasilnya segera. Keluarga Han akan berkompromi. Siang Kiankan mengungkapkan senyuman misterius. Saat ini, senyumnya penuh percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, keduanya terdiam lagi. Kembali ke kursi rotan, tubuh gemuk Siang Kiankan bersandar di atasnya, menunggu dengan ekspresi santai di wajahnya. Angin akan meredah. Namun, sepertinya ada badai yang terjadi di langit. Dan badai ini ditakdirkan untuk memusnahkan terlalu banyak orang. Wang Chen. Melihat Wang Chen di sampingnya, Siang Kiankan berharap dia bisa melihatnya kembali setelah beberapa tahun. Saat itu, mereka akan bekerja sama membangun fondasi yang akan bertahan selama beberapa generasi. 2407 Suasana di aula masih sunyi. Kepala keluarga Han mengerutkan kening. Dominasi keluarga Wang membuat keluarga Han sulit bernapas. Bertarung. Semua orang di keluarga Han tahu apa hasilnya nanti. Mereka tidak punya peluang untuk menang. Ketika mereka melihat para tetua dari empat keluarga besar tiba, mereka melihat secerca harapan. Mereka mengira keluarga Wang akan mewaspadai empat keluarga besar. Namun kini, mereka sepertinya meremehkan dominasi keluarga Wang. Jelas sekali bahwa keluarga Wang memberikan muka kepada empat keluarga besar dengan bernegosiasi dengan mereka. Namun, mereka tidak mau menyerah hanya demi empat keluarga besar. Keluarga Han mengerang dalam hati memikirkan hal itu. Sepertinya mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka benar-benar memulai perang, empat keluarga besar hanya bisa membujuk mereka. Namun, persuasi tidak ada gunanya sekarang. Apakah mereka benar-benar mengharapkan empat keluarga besar untuk terlibat dalam perang ini? Itu hampir mustahil. Segalanya tampaknya telah menempatkan keluarga Han dalam situasi tanpa harapan. Mereka hanya punya satu pilihan, dan itu adalah menyerahkan Heart of Exquisites. Namun, apakah mereka benar-benar akan menyerahkan Heart of Exquisites? Bagaimana keluarga Han bersedia melakukan itu? Tidak dapat maju atau mundur, Allah itu sunyi untuk waktu yang lama. He he, keluarga Han, ada apa? Beri aku jawaban, perang atau damai? Setelah hening lama, jubah hitam itu mencibir dan bertanya. Dia kehilangan kesabaran setelah menunggu begitu lama. Perang atau damai? Satu kata saja yang penting. Anda, kepala keluarga Han tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan terhadap aura sombong jubah hitam itu. Karena dia tahu betul bahwa satu kata darinya dapat mempengaruhi nasib seluruh klan Han. Hati yang indah, aku bisa memberikannya padamu. Namun, klan Han ku membutuhkan perlindungan. Apa yang bisa diperoleh klan Han saya? Kepala keluarga Han menghela nafas sebelum kepala keluarga Han dapat mengatakan hal lain. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan orang-orang yang hendak berbicara dan memandang sunyi Fan. Beberapa kata ini sepertinya telah menghabiskan seluruh energi di tubuh patriar keluarga Han pada saat itu. Patriar keluarga Han sepertinya telah berumur 10 tahun dalam sekejap setelah dia selesai berbicara. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tekanan dari keluarga Wang. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Kepala keluarga Han mengetahui hal itu. Apakah Heart of Exquisite itu penting? Tentu saja, kecuali jika benar-benar diperlukan, klan Han tidak akan pernah menyerahkannya. Nyatanya, keluarga Wang rela mengorbankan banyak hal hanya demi menjaga Heart of Linglong. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi dalam 10 juta tahun terakhir. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Tujuan keluarga Wang jelas. Entah klan Han dihancurkan, atau Heart of Exquisite dicuri. Entah dia menyerahkan Heart of Exquisite, atau keluarga Han akan terus ada. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada ruang untuk memilih. Pada akhirnya, kepala keluarga Han menyetujui permintaan Sun Yifan. Hati yang indah bisa dijadikan teman. Namun, kepala keluarga Han membutuhkan sebuah janji dan sejumlah keuntungan. Keluarga Han tidak akan menyerahkan Heart of Exquisite dengan mudah. Asteris hasil. Begitu patriar keluarga Han mengatakan ini, pemandangan yang awalnya menyedihkan segera berubah menjadi keributan. Keluarga Han setuju. Hasil ini membuat para tetua dari empat klan saling memandang. Setelah pulih dari keterkejutannya, ekspresi mereka menjadi aneh dan rumit. Keluarga Han pada akhirnya memilih untuk menyerah. Mereka tidak punya pilihan lain. Kepala keluarga. Dibandingkan dengan para tetua dari empat klan besar, semua orang di klan Han bahkan lebih terkejut. Ketika mereka mendengar bahwa patriark telah menyetujui permintaan Sun Yifan, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Mereka memandang sang patriark dengan cemas. Sayangnya, meski mereka terlihat cemas, apa gunanya? Kepala keluarga Han mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang berbicara. Terlepas dari betapa engganya orang-orang ini, mereka tahu bahwa leluhur tua tidak punya pilihan lain. Jika keluarga Han ingin terus eksis, mereka harus membuat keputusan ini. Mendengar hal ini, ketidakberdayaan, kesedihan, dan kengganan melintas di wajah mereka. Akhirnya, setelah berjuang beberapa saat, wajah mereka berubah muram. Mereka hanya bisa melihat anggota keluarga Wang dengan kengganan di mata mereka. Sepertinya mereka tidak bisa lagi menyimpan heart of exquisite. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah memperjuangkan beberapa keuntungan. Karena keluarga Wang telah mengambil heart of exquisite, bukankah mereka harus meninggalkan sesuatu? Keluarga Han hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan beberapa keuntungan. Sepertinya kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi. Namun, yang mengejutkan patriark keluarga Han, Sun Yifan tersenyum tipis atas permintaan patriark keluarga Han. Keluarga Han telah setuju untuk menyerahkan heart of exquisite. Ini tidak diluar dugaan Sun Yifan. Keluarga Han ingin memperjuangkan keuntungan. Ini juga merupakan sifat manusia. Namun, hak apa yang harus diperjuangkan keluarga Han? Apakah mereka punya hak untuk bernegosiasi dengan keluarga Wang? Tidak. Oleh karena itu, Sun Yifan tidak memberi mereka wajah apapun. Anda. Sikap Sun Yifan yang mendominasi membuat semua orang dari keluarga Han mengertakkan gigi. Saya yakin Anda tahu apa arti hati yang indah bagi keluarga Han. Kata kepala keluarga Han dengan ekspresi jelek. Aku tahu. Sun Yifan mengangguk. Sumber dayanya ditekan oleh keluarga Wang, dan hati yang indah diambil olehmu. Keluarga Han seharusnya mendapat perlindungan. Kata kepala keluarga Han dengan suara yang dalam. Pada saat ini, hatinya terbakar amarah, tapi dia hanya bisa menahannya. Jika dia kehilangan kesabarannya sekarang, semua usahanya akan sia-sia. Jika dia kehilangan rasionalitasnya sekarang, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Jaminan terbesarmu adalah menghindari nasib kehancuran. Sun Yifan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu, selain itu, kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan keluarga Wang. Inilah harga yang harus Anda bayar. Ingat, jika Anda melakukan sesuatu yang tidak seharusnya Anda lakukan, Anda harus menanggung akibatnya. Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda sakiti, Anda hanya akan membawa bencana. Anda beruntung kali ini. Sun Yifan menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Asteris batuk, 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 asteris. Bahkan kepala keluarga Ryu pun merasa canggung ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Saat ini, mereka dapat dianggap telah menyaksikan ketidakwajaran dan tirani keluarga Wang. Mungkin karena gaya inilah keluarga tersebut telah mencapai puncaknya saat ini dalam beberapa dekade singkat. Kepala keluarga Ryu hanya bisa menghela nafas. Saat ini, beberapa dari mereka mengalami musibah. Bagaimana negosiasi damai ini bisa terjadi? Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang duduk di atas peniti dan jarum. Sekarang, semua yang diinginkan keluarga Wang, telah mereka peroleh. Kepala keluarga Ryu harus mengatakan sesuatu. Meskipun dia berhubungan baik dengan keluarga Wang. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus memperjuangkan sesuatu demi keluarga Liu saat ini. Bagaimanapun, keluarga Ryu menderita kerugian besar kali ini. Mereka tidak akan bisa pulih dalam seratus tahun. Sun Yifan, beberapa dari kita, orang tua, akan memanfaatkan senioritas kita dan mengatakan sesuatu. Keluarga Han telah menyetujui semua permintaan Anda dan memberi Anda hati linglong. Anda tahu apa yang hilang dari keluarga Han? Sebuah janji mungkin tidak cukup, bukan. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Kita harus menjaga hubungan baik satu sama lain. Benua Tian Suan harus kita jaga. Kali ini, semua dendam telah diselesaikan. Kami akan tetap saling mendukung di masa depan. Saya tahu keluarga Wang tidak puas. Tapi keluarga Han harus membayar harga untuk ini. Kami berempat, para lelaki tua, ada di sini untuk menyampaikan janji kami. Di masa depan, keluarga Han tidak akan menjadi musuh keluarga Wang. Bagaimana menurutmu? Keluarga Han berada dalam masa sulit. Anda tahu hal ini, keluarga Han. Melihat Sun Yifan, kepala keluarga Ryu menghela nafas. Dia masih ingin keluarga Wang memberikan sesuatu kepada keluarga Han. Lagipula, jika ini terus berlanjut, keluarga Han akan berada dalam bahaya. Ini. Mendengar kata-kata kepala keluarga Ryu, Sun Yifan mengerutkan kening. Jika keluarga Han mengatakan ini, Sun Yifan akan tertawa dingin. Tapi keluarga Ryu berbeda. Namun, empat klan besar berbeda. Apalagi semua ini adalah bagian dari rencana Sun Yifan. Dengan kata lain, semuanya masih berjalan sesuai rencana Sun Yifan. Memikirkan hal ini, Sun Yifan berpura-pura serius dan menarik nafas dalam-dalam. Bagus. Karena semua tetua mengatakan demikian, tentu saja saya tidak berani untuk tidak patuh. Kami tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada keluarga Han tentang jantung Linglong. Bagaimana dengan ini? Saya berjanji jika kepala keluarga Wang kembali dari medan perang, kami akan mengembalikan hati Linglong ke keluarga Han. Selama periode ini, tidak peduli berapa lama, jika keluarga Han dalam bahaya, keluarga Wang akan membantu. Jika klan Han dalam masalah, klan Wang secara alami akan membantu jika kita bisa. Keluarga Wang tidak akan menyentuh properti keluarga Han apapun. Kota kerajaan terbuka untuk keluarga Han. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Sun Yifan memberikan banyak manfaat dalam satu tarikan nafas. Keempat keluarga menginginkan wajah, lalu Sun Yifan akan memberikannya kepada mereka. Mereka menginginkan wajah, lalu bagaimana jika Sun Yifan memberi mereka 10 poin? Apa yang disebut sebagai manfaat ini tidak ada artinya bagi keluarga Wang. Kata-kata Sun Yifan mengejutkan semua orang di keluarga Han. Karena manfaat ini, sepertinya adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh keluarga Han. Kembalikan hati Linglong. Itu saja sudah cukup membuat keluarga Han tidak percaya. Padahal waktu kepulangannya sangat kabur dan tidak menentu. Tapi setidaknya masih ada harapan. Selama Wang Chen kembali dari medan perang, hati Linglong akan dikembalikan. Ini adalah secerca harapan, harapan bagi keluarga Han untuk bangkit kembali. Sedangkan sisanya, meski mungkin bukan masalah besar bagi keluarga seperti empat keluarga besar. Tapi bagi keluarga Han, itu sangat penting. Keluarga Han pasti menderita kerugian besar setelah cobaan ini. Jika mereka bisa melestarikan propertinya, mereka bahkan bisa berkembang. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Memikirkan hal ini, ekspresi orang-orang klan Han akhirnya terlihat lebih baik. Bagus. Hahaha. Bagus. Sudah diputuskan. Mendengar kata-kata Sun Yifan, para tetua dari empat klan besar tertawa terbahak-bahak setelah pulih dari keheranan mereka. Kali ini, Sun Yifan telah memberi mereka cukup banyak wajah. Ketidaksenangannya dari sebelumnya telah tersapu bersih pada saat ini. Namun mereka sepertinya tidak menyadari bahwa ini semua adalah rencana Sun Yifan. Semuanya terkendali. Sun Yifan mengendalikan situasi dan memimpin mereka. Dia telah berhasil. 2.408. Keluarga Han akhirnya berkompromi. Pada akhirnya, Sun Yifan meninggalkan klan Han dengan hati yang indah. Kota Han adalah kota yang kacau balau. Pertempuran yang ditunggu-tunggu semua orang tidak terjadi. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Wang. Mundur. Ya Tuhan, apakah keluarga Wang mundur? Ini sepertinya berbeda dengan gaya keluarga Wang. Bukankah begitu? Seberapa kuatkah keluarga Teng dan keluarga San? Mereka semua dibunuh oleh keluarga Wang. Sekarang, keluarga Han tetap tinggal. Ini. Melihat Sun Yifan pergi bersama keluarga Wang, semua orang yang keluar masuk kota Han menjadi gempar. Mereka yang menunggu dimulainya pertempuran, atau mereka yang berada dalam keadaan panik, jatuh ke dalam keraguan yang tak ada habisnya. Apa yang telah terjadi? Mengapa keluarga Wang pergi? Mengapa keluarga Han aman dan sehat? Mereka tidak dapat memahaminya. Mungkin karena empat keluarga besar. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, empat keluarga besar. Itu kekuatan yang besar. Bahkan keluarga Ryu dan keluarga Zhu, yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang, berada di pihak keluarga Han. Sepertinya keluarga Wang tidak punya pilihan. Mereka harus berhadapan dengan empat keluarga besar. Ditambah lagi, Gunung Sainte sedang mengawasi. Keluarga Wang telah membunuh terlalu banyak orang. Empat keluarga besar tidak dapat berdiam diri dan menonton lagi. Lambat laun, beberapa orang sepertinya memikirkan sesuatu dan mulai mendiskusikannya. Di mata banyak orang, kepergian keluarga Wang tidak diragukan lagi karena kemunculan empat keluarga besar. Tekanan dari empat keluarga besar memaksa keluarga Wang mundur. Mungkin inilah satu-satunya penjelasan yang bisa menjelaskan mengapa keluarga Wang tidak menyerang keluarga Han. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa mengetahui cerita di dalamnya? Empat kelompok berkabung utama. Apakah ini benar-benar karena mereka? Empat keluarga besar. Huff. Lelucon yang luar biasa. Sepertinya keluarga Wang sedang merencanakan sesuatu yang besar. Tentu saja, ada beberapa orang di antara kerumunan yang sepertinya telah menemukan sesuatu setelah kejutan awal. Keluarga Wang harus melepaskan keluarga Han karena tekanan dari empat keluarga besar. Itu hanya lelucon. Empat keluarga besar. Akankah mereka benar-benar ikut campur dalam masalah antara keluarga Wang dan keluarga Han? Apa hubungan antara keluarga Zhu dan keluarga Wang? Apa hubungan antara keluarga Ryu dan keluarga Wang? Dan keluarga Bai dan keluarga Wu? Mereka memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga Wang. Apakah ini sesuatu yang bisa disaingi oleh keluarga Han? Keluarga Zhu dan keluarga Ryu dapat membantu keluarga Wang menghancurkan keluarga Teng dan San. Apakah mereka akan berselisih dengan keluarga Wang karena keluarga Han? Selain itu, keluarga macam apa keluarga Wang itu? Ini adalah sesuatu yang disadari oleh banyak orang. Keluarga Wang penuh dengan orang gila. Tak seorang pun yang menyinggung mereka akan mendapatkan akhir yang baik. Keluarga Wang tidak takut dengan gunung Sainte. Saat itu, keluarga Wang sama sekali tidak takut pada enam klan besar. Apakah mereka akan melepaskan keluarga Han hanya karena keempat keluarga itu? Jelas sekali ini tidak mungkin. Hanya sejumlah kecil orang dengan mata tajam yang dapat merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Satu-satunya penjelasan bukanlah tekanan dari keempat keluarga. Keluarga Wang tidak pernah bermaksud menghancurkan keluarga Han. Mengingat semua yang terjadi pada keluarga Wang, sepertinya membuktikan hal ini. Keluarga Wang sepertinya mendapat banyak keuntungan dari keluarga Han. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan keluarga Wang. Memikirkan hal ini, orang-orang ini tidak bisa menahan nafas dingin. Jika itu masalahnya, maka keluarga Wang akan menjadi keluarga paling menakutkan di dunia. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Bahkan opini publik pun berada di bawah kendali mereka. Dari sudut pandang masyarakat, keluarga Wang sepertinya menderita kerugian. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa keluarga Han menderita dalam diam? Memikirkan hal ini, orang-orang ini saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Tidak peduli apa yang keluarga Wang lakukan pada keluarga Han pada akhirnya, itu tidak masalah lagi. Keesokan harinya, benua Tian Suan sedang gempar. Keluarga Han selamat karena keberuntungan. Keluarga Wang ditekan untuk melepaskan keluarga Han. Klan Han telah lolos dari bencana ini. Komentar seperti itu menyebabkan seluruh benua Tian Suan menjadi gempar. Setelah keluarga Wang mengumumkan perang salib mereka melawan keluarga Han, semua orang memperkirakan hasil keluarga Han. Penghancuran. Itu benar. Bagi banyak orang, satu-satunya akibat yang dihadapi keluarga Han adalah kehancuran. Bahkan, banyak orang yang menunggu kota Han bermandikan darah. Namun, hasil hari ini membuat banyak orang tercengang. Untuk sesaat, benua Tian Suan sedang gempar. Komentar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari setiap sudut. Keluarga Han menjadi sasaran perbincangan banyak orang. Keluarga Wang tanpa sadar telah melompat keluar dari badai. Sekarang, kamu bisa yakin, kan? Saat benua Tian Suan sedang gempar, sesosok tubuh berkulit putih berbicara dengan lembut di puncak gunung tinggi di perbatasan selatan. Di belakang sosok putih itu berdiri sosok ungu. Dia mengenakan kerudung. Mendengar perkataan wanita berbaju putih, ekspresi rumit melintas di mata sosok ungu itu. Fiuh! Tiba-tiba, wanita berbaju ungu itu menghela nafas lega. Ini sudah berakhir. Wanita berbaju ungu itu bergumam pelan. Mungkin, di samping wanita berjubah ungu itu ada seorang wanita dengan gaun istana berwarna kuning muda, dan dia menjawab dengan lembut. Lebih! Dan Gunung Sainte. Namun, sebelum mereka berdua bisa melanjutkan, sosok putih di depan berkata langsung. Matanya jauh. Melihat kekejauhan. Melihat kekejauhan. Itu adalah arah kota raja. Gunung Sainte, Tuan, maksud Anda, Gunung Sainte masih akan mencari keluarga Wang? Mendengar wanita berbaju putih, wanita berbaju istana kuning muda merasa cemas. Mungkin, Gunung Sainte, mereka tidak bisa diam saja seperti ini. Keluarga Wang menjadi pusat perhatian. Mereka akan selalu iri. Nada suara wanita ungu itu berat dan khawatir. Lagipula, hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte pada awalnya tidak baik. Pertama-tama, dia melihat ke bawah ke Gunung Suci. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gunung Sainte, jika kita benar-benar membuat marah Gunung Sainte, saya khawatir. Wanita berbaju istana berwarna kuning muda menjadi semakin khawatir. He he. Mendengar perkataan keduanya, wanita berbaju putih itu terkekeh. Tawa kecil ini seakan menghangatkan dunia seketika. Angin sejuk di puncak gunung seolah dibubarkan oleh tawa kecil ini. Seolah-olah ratusan bunga bermekaran dan angin sepoi-sepoi bertiup, memberikan perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Dia melihat ke bawah ke Gunung Sainte. Sombong sekali. Berali untuk melihat wanita berbaju ungu, wanita berbaju putih berkata sambil tersenyum. Bukan begitu. Wanita berbaju ungu itu bertanya dengan tatapan acuh-ta'acuh. Ya. Wanita berbaju putih itu mengangguk. Mungkin, hanya dia yang memiliki kualifikasi ini. Gunung Sainte. He he. Dia bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Tentu saja, mereka tidak mau kehilangan pusat perhatian. Penting untuk berbicara dengan keluarga Wang. Dan Wang Chen. Dia juga seorang pilihan surga. Siapa dia? Anda paling mengenalnya. Konflik pasti akan muncul lagi. Wanita berbaju putih itu menghela nafas. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di mata wanita itu. Dia mengubah topik pembicaraan. Konflik akan muncul. Namun, pertempuran tidak dapat dimulai. Dunia iblis sedang kacau sekarang. Saya khawatir ini tidak akan lebih baik dari benua Tian Suan. Dan benua Tian Suan, meskipun sudah tenang, ia tidak dapat menahan badai yang terlalu besar. Kebencian ini hanya akan dikuburkan. Keluarga Wang tidak akan terpengaruh. Selama Wang Chen dan Siang Kiankan masih ada, keluarga Wang akan tetap ada. Wanita berbaju putih itu berkata dengan pasti. Saat dia berbicara, sorot matanya menjadi semakin rumit. Benar-benar. Mendengar kata-kata wanita berbaju putih, wanita berbaju istana berwarna kuning muda buru-buru bertanya. Bagaimana menurutmu? Wanita berbaju putih memandang wanita berbaju ungu dan bertanya. Seharusnya baik-baik saja. Wanita berbaju ungu berkata dengan suara rendah. Namun, tatapannya yang sedikit khawatir perlahan menjadi tegas. Pada akhirnya, itu dipenuhi dengan keyakinan. Tidak ada yang bisa melihat bahwa di balik rudung ungu, dia menampakkan senyuman yang bisa meredupkan langit dan bumi. Kamu masih sama. Seolah merasakan perubahan pada wanita berbaju ungu, wanita berbaju putih menghela nafas. Desahan ini mengandung terlalu banyak emosi. Ada kerumitan, kekecewaan, ketidakberdayaan, kepuasan. Mungkin, masih banyak lagi emosi yang sulit dibedakan. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saat itu, saya meminta Anda untuk memasuki medan perang, tetapi Anda menolak. Anda ingin melihatnya kembali, melihat keluarganya bertahan, dan melihat dia menyapu segala penjuru dengan bermartabat. Anda juga harus melakukan beberapa hal yang harus Anda lakukan. Aku tidak bisa menghentikanmu, dan aku tidak akan menghentikanmu. Namun kini, situasi perlahan mulai tenang. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Ini tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Jika sudah ditakdirkan, tiga ribu dunia akan terhubung, dan secara alami Anda akan bertemu lagi. Jika tidak ditakdirkan, meskipun Anda lewat, Anda tidak akan bertemu lagi. Saatnya memutuskan karma di sini. Wanita berbaju putih itu menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan berkata dengan lembut kepada dua wanita di belakangnya. Begitu dia selesai berbicara, tempat itu menjadi sunyi. Untuk waktu yang lama, udara seolah membeku. Wanita berbaju ungu dan wanita berbaju istana berwarna kuning muda tidak bisa menahan gemetar ketika mereka mendengar ini. Lambat laun, sorot mata mereka meredup. Jika sudah ditakdirkan, tiga ribu dunia akan terhubung. Jika tidak ditakdirkan, meskipun Anda lewat, Anda tidak akan bertemu lagi. Setelah sekian lama, wanita berbaju ungu itu bergumam pelan. Melihat kekejauhan, ekspresinya kesepian, dan matanya suram. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi seperti apa yang ada di wajah cantik di balik tabir itu. Namun, di sudut matanya, tanpa disadari ada bekas air mata. Di tengah angin dingin, pemandangan ini seakan membeku. Meninggalkan. Pada akhirnya, hari ini telah tiba. Saat ini. Ayo pergi. Wanita berbaju ungu itu bergumam pelan sambil menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke langit. Kita akan ditakdirkan. Wanita dengan gaun istana berwarna kuning muda juga memiliki ekspresi muram. Dia bergumam pelan, tapi matanya sangat tegas. Kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia melihat wanita berbaju ungu di sampingnya. Zilan Barier, Ayo. Pergi. Zilan. Itu benar. Bukankah wanita berbaju ungu ini adalah Zilan? Dan wanita dengan gaun istana berwarna kuning muda ini, bukankah dia KR yang hilang? Zilan. KR. Keduanya adalah anggota inti keluarga Wang, dan mereka adalah orang terpenting bagi Wang Chen. Saat ini, di puncak perbatasan selatan, mereka berdiri dengan tenang. Mereka melihat ke arah keluarga Wang. 2.409. Riak cahaya berputar, menyilaukan. Pada saat itu, di aula besar keluarga Wang, sebuah kristal putih menarik perhatian semua orang. Lapisan cahaya putih berkilau menyebar, membuat semua orang di aula besar merasa segar. Energi aneh membuat nafas jubah hitam, Wang Chen, dan para ahli lainnya menjadi lebih cepat. Inilah inti kelesatan. Melihat kristal di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Inti dari kelesatan. Benar sekali, ini adalah heart of delicacy yang diambil dari keluarga Han. Keluarga Han telah berkompromi. Sun Yifan membawa heart of delicacy kembali ke keluarga Wang. Siang Kian Kan, sebaliknya, sibuk menerima kompensasi sumber daya dan koin emas keluarga Han. Semuanya berakhir bahagia. Dan heart of delicacy ini membuat Wang Chen dan yang lainnya semakin gembira. Jelas sekali, heart of delicacy lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Berdiri di samping heart of delicacy, Wang Chen bisa merasakan darah di tubuhnya bergejolak dan energi di tubuhnya melonjak. Dia juga bisa merasakan pemandangan menakjubkan di dunia kecil dan tiannya. Keluarga Han memiliki harta karun yang begitu besar. Tidak heran mereka tidak mengalami kemunduran selama bertahun-tahun dan memiliki begitu banyak ahli. Wang Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sekarang, itu milik keluarga Wang. Hahaha. Si eksentrik tidak bisa menahan tawa. Bos, kamu tidak tahu betapa jeleknya ekspresi anggota keluarga Han. Kali ini, kami akan memastikan mereka tidak tertipu. Si eksentrik merasakan gelombang kegembiraan ketika dia memikirkan ekspresi buruk keluarga Han ketika mereka menyerahkan heart of delicacy. Ini adalah hukuman keluarga Han. Dan heart of delicacy berada di luar imajinasi eksentrik. Bagus. Dengan heart of delicacy ini, kekuatan keluarga Wang pasti akan meningkat pesat. Wang Chen tersenyum. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen memasukkan heart of delicacy ke dalam ruang penyimpanannya. Karena dia telah setuju dengan siang kiankan bahwa dia akan membawa barang ini ke medan perang, Wang Chen tidak akan upacara. Hal ini sangat membantu Wang Chen. Wang Chen dapat merasakan bahwa dia bahkan dapat mengandalkan hati yang indah untuk secara paksa menerobos belenggu dan memasuki alam yang murni. Bisa dibayangkan betapa kuatnya jantung Linglong. Sekarang, medan perang akan segera ditutup. Tidak banyak waktu tersisa. Saya bisa merasakannya. Paling lama, setengah bulan. Paling singkat, tujuh hari. Medan perang akan segera ditutup. Kita juga harus bersiap-siap. Kemudian, Wang Chen melihat ke arah kerumunan dan berkata. Tekanan langit dan bumi semakin kuat. Wang Chen bisa merasakan kekuatan tempurnya ditekan. Kalau dipikir-pikir, dia bukan satu-satunya yang kekuatan tempurnya ditekan. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin jelas pula penindasannya. Medan perang memanggil semua orang. Paling lama dalam setengah bulan, medan perang akan ditutup. Wang Chen dan yang lainnya tidak punya cukup waktu. Sekarang, yang terpenting adalah mempersiapkannya sesegera mungkin. Dalam kurun waktu berikutnya, ia harus menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Sekarang, krisis keluarga Wang telah teratasi. Musuh-musuh keluarga Wang semuanya telah diatasi. Oleh karena itu, mereka perlu mempersiapkan diri dengan sepenuh hati untuk memasuki medan perang. Ya. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang menjawab. Setiap orang yang telah melangkah ke level Dewa Seni Bela Diri akan memasuki medan perang. Kakak Sun Yifan. Mendengar tanggapan semua orang, Wang Chen mengangguk. Kali ini, setelah memasuki medan perang, kamu masih perlu membuat rencana dalam banyak hal. Anda hanya selangkah lagi untuk melangkah ke level Seni Bela Diri Dewa. Hari ini, saya akan membantu Anda menerobos ke level Dewa Seni Bela Diri. Wang Chen memandang Sun Yifan dan berkata. Kekuatan penindasan Sun Yifan telah dikendalikan hingga di bawah level Dewa Seni Bela Diri. Dia juga memiliki banyak sumber daya. Saat itu, siang kian kan bahkan memberikan ramuan Sun Yifan. Semua ini dapat membantu Sun Yifan melangkah ke level Dewa Bela Diri. Tapi ini tidak cukup. Wang Chen harus memiliki keyakinan penuh. Saat ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika karena kecelakaan, Sun Yifan gagal menerobos, dia pasti tidak akan bisa memasuki medan perang tepat waktu. Wang Chen harus membantunya. Wang Chen memiliki ramuan bunga suci dan raja pengobatan. Bahkan darah raja sembilan ginseng dan raja pengobatan bisa membantu. Ditambah dengan kekuatan Wang Chen saat ini, pasti tidak akan ada kesalahan. Terima kasih, Patriark. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan buru-buru berkata. Patriark, penduduk Gunung Sainte ada di sini. Namun, saat suara Sun Yifan turun, anggota keluarga Wang melaporkan dari luar aula. Gunung Sainte. Huff, kelompok orang ini pasti datang dengan cepat. Apa yang ingin mereka lakukan di sini? Mendengar orang-orang Gunung Sainte telah tiba, semua orang di aula langsung terlihat tidak senang. Gangguan baru saja meredah. Kedatangan Gunung Sainte membuat hati semua orang kembali tegang. Jika ada seseorang di benua Tiansuan yang ditakuti oleh keluarga Wang, tidak diragukan lagi itu adalah Gunung Sainte. Keberadaan Gunung Sainte membuat keluarga Wang tak bisa tenang. Ambisi Gunung Sainte membuat keluarga Wang tidak punya pilihan selain waspada. Saat ini, kedatangan Gunung Sainte membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Biarkan mereka masuk. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menunggu dengan tenang. Hahaha, Patriar keluarga Wang. Namun, setelah beberapa saat, terdengar ledakan tawa. Dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di aula. Orang-orang Gunung Sainte. Terlebih lagi, mereka semua sangat kuat. Melihat orang-orang ini, wajah Wang Chen menjadi serius. Saya ingin tahu apa yang telah dilakukan Patriar Gunung Sainte ke keluarga Wang saya. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan nada netral sambil melihat sekelompok orang. Tidak ada lagi Gunung Sainte di kota kerajaan, hehe. Para leluhur Gunung Sainte, keluarga Wang saya sepertinya tidak menyinggung Gunung Sainte, dan kami tidak memiliki hubungan apapun dengan Gunung Sainte, kan? Berdiri di samping Wang Chen, jubah hitam tidak berdiri pada upacara. Yang lain takut dengan Gunung Sainte. Dia, jubah hitam, tidak. Saat itu, mungkin jubah hitam takut pada orang-orang tua dari Gunung Sainte itu. Namun, dengan ditutupnya medan perang tertinggi, siapa lagi yang bisa membuat jubah hitam takut? Orang-orang ini, jubah hitam tidak takut. Oleh karena itu, nada suara jubah hitam menjadi tegas. Begitu pria berjubah hitam itu selesai berbicara, suasana di aula langsung menjadi suram. Bahkan beberapa leluhur Gunung Sainte mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Sikap keluarga Wang tidak ramah. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari hal ini? He he, patriark keluarga Wang pasti bercanda. Anda pasti jubah hitam, kan? Tampaknya kesalahpahaman antara Anda dan Gunung Sainte tidaklah kecil. Namun, setelah sedikit perubahan dalam ekspresi, patriark Gunung Sainte mengungkapkan senyuman dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Sebelum datang ke keluarga Wang, bagaimana mungkin mereka tidak memahami hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte? Jelas sekali, orang-orang ini datang dengan persiapan. Kata-kata mereka sepertinya cukup mencairkan suasana. Entah itu salah paham atau tidak, aku yakin semua orang tahu ini. Saya bertanya-tanya apa yang membawa beberapa leluhur ke keluarga Wang saya hari ini. Namun, pada saat ini, Wang Yan tidak bisa tidak melihat orang-orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Wang Yan, yang berasal dari Gunung Sainte, tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Tidak ada yang mengetahui situasi Gunung Sainte lebih baik daripada Wang Yan. Wang Yan, he he, senang sekali kamu ada di sini juga. Tuanmu masih di Gunung Sainte. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan Gunung Sainte. Sudah waktunya bagi Anda untuk kembali dan melihatnya. Mendengar kata-kata Wang Yan, patriark Gunung Sainte lainnya memandang Wang Yan dan berkata dengan senyum palsu. Kata-katanya membuat wajah Wang Yan menjadi dingin. Cahaya dingin muncul di matanya. Tuanku dalam keadaan sehat. Tentu saja dia baik-baik saja. Jika dia merasa tidak enak badan, saya akan kembali dan memeriksanya. Tapi Gunung Sainte, saya orangnya Mount Sainte sekarang. Kata-kata Wang Yan sangat mendominasi. Gunung Sainte. Dia, Wang Yan, telah lama meninggalkan Gunung Sainte. Siapa di benua Tiansuan yang tidak mengetahui hal ini? Kata-kata Gunung Sainte tidak diragukan lagi untuk menangkap Wang Yan. Dan bagaimana dengan Dongfang Niu Hao? Itu bahkan lebih merupakan serangan tidak langsung. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak melihat makna tersembunyi di baliknya? Tiba-tiba suasana menjadi lebih mencekam dan serius dari sebelumnya. Senior, aku bertanya-tanya mengapa kamu datang ke keluarga Wangku? Sekarang, medan perang akan segera ditutup. Jika tidak ada hal penting, mohon maafkan keluarga Wang saya karena tidak dapat menghibur Anda. Dalam suasana yang berat, Wang Chen berdiri dan berkata tanpa ekspresi. Tidak ada lagi Gunung Sainte di Royal City. Sepertinya terlalu banyak orang yang melupakan kalimat ini. Jika bukan karena identitas yang tidak biasa dari orang-orang yang datang kali ini, Wang Chen tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Jika bukan karena situasi yang mendesak dan Wang Chen tidak ingin keluarga Wang mengalami badai lagi, dia tidak akan berbicara begitu sopan. Wang Chen tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini. Patriar keluarga Wang, kenapa kamu seperti ini? He he, Saya, Gunung Sainte, memiliki kesalahpahaman besar dengan keluarga Wang. Ini, kami para orang tua tahu. Hanya saja saat itu kami tidak mengatur sesuatu, dan bawahan kami melakukan beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan. Keluarga Teng, keluarga Zan, kedua keluarga ini menghasut beberapa hal saat itu, menyebabkan keretakan di antara kami. Sekarang, beberapa dari kami, orang-orang tua, datang untuk mengklarifikasi masalah ini. Saya, Gunung Sainte, dan keluarga Wang adalah satu keluarga. Kita satu keluarga, jadi jangan bicara seperti dua keluarga. Mengapa Anda harus menyimpan dendam? Ada beberapa hal yang, jika diselesaikan, saya yakin akan baik bagi keluarga kita berdua, dan bahkan lebih baik lagi bagi benua Tian Suan. Patriar keluarga Wang. Wang Chen sama sekali tidak sopan, tapi Gunung Sainte tidak bertingkah. Datang ke sini kali ini, mereka jelas sudah bersiap dengan baik. Mereka tidak mengudara. Mereka bahkan tidak memberi terlalu banyak kesempatan kepada Wang Chen dan yang lainnya untuk melampiaskan amarah mereka. Saat mereka berbicara, orang-orang tua ini datang ke Ola dan mencari tempat untuk duduk. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini, Wang Chen mengerutkan kening. Satu keluarga. Siapa satu keluarga? Kuang Ren langsung mencibir. Hari ini, Gunung Sainte sedang membicarakan gambaran besarnya. Dulu, kenapa mereka tidak bilang kalau mereka adalah satu keluarga? Saat itu, ketika mereka ingin menghancurkan keluarga Wang, mengapa mereka tidak tahu bahwa mereka adalah satu keluarga? Sekarang, mereka membicarakan tentang satu keluarga. Seekor musang memberi ucapan tahun baru kepada seekor ayam. Orang-orang tua ini datang ke keluarga Wang. Apa gunanya? Wajah keluarga Wang sangat tidak ramah. Di tengah kerumunan, Wang Chen, Sun Yifan, dan yang lainnya saling memandang, mengerutkan kening. Saat ini, suasana di Ola begitu berat hingga menakutkan. Pada akhirnya, gelombang angin terakhir masih menyapu keluarga Wang. 2410. Kedatangan Gunung Sainte tak membuat hati keluarga Wang yang baru saja menghela nafas lega kembali tegang. Kedatangan Gunung Sainte bukanlah kabar baik. Faktanya, itulah yang terjadi. Pada saat itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata dari tetua Gunung Suci. Kesalahpahaman Gunung Sainte dan keluarga Wang. Hanya karena keluarga Teng dan keluarga Zan yang menghasutnya. Orang-orang ini berbicara begitu saja. Dengan pernyataan sederhana seperti itu, dia ingin menutupi semuanya. Bagaimana keluarga Wang bisa merasa nyaman ketika memikirkan hal ini? Saat mereka melihat ke arah para tetua Gunung Sainte, tatapan mereka menjadi semakin tidak ramah. Kesalahpahaman atau tidak, karena masalah ini sudah selesai, keluarga Wang tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Gunung Sainte tetaplah Gunung Sainte. Keluarga Wang tetaplah keluarga Wang. Jika para tetua ada di sini untuk menjernihkan kesalahpahaman di antara kami, keluarga Wang menyadarinya. Jika tidak ada yang lain, mohon maafkan keluarga Wang karena tidak menjadi tuan rumah yang baik. Sekarang medan perang akan segera ditutup, keluarga Wang masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Mohon maafkan kami. Saat ekspresi semua orang menjadi tidak ramah, Wang Chen mengerutkan kening dan hendak berbicara, suara dingin datang dari luar pintu. Sesosok gemuk perlahan-lahan muncul di luar aula. Siang Kiankan. Mata Wang Chen berbinar ketika dia melihat sosok itu, dan bibirnya membentuk senyuman. Benar, bukankah orang yang muncul di sini adalah Siang Kiankan? Sebelumnya, Siang Kiankan sibuk mengatur kompensasi keluarga Han. Jelas sekali bahwa dia telah bergegas segera setelah mendengar berita kedatangan Gunung Sainte. Di bawah tatapan semua orang, Siang Kiankan perlahan berjalan ke aula. Kepala keluarga. Setelah membungkuk kepada Wang Chen, Siang Kiankan duduk di kursi di samping Wang Chen dan memandangi para tetua Gunung Sainte. Siang Kiankan telah mendengar percakapan antara para tetua Gunung Suci dari luar pintu. Seekor musang memberi ucapan selamat tahun baru kepada seekor ayam. Bagaimana mungkin Siang Kiankan tidak mengetahui tujuan kunjungan mereka? Namun, Siang Kiankan tidak memberi mereka kesempatan. Oleh karena itu, dia langsung mengelak dari pertanyaan tersebut. Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Bukankah Maun Sainte mengatakan itu adalah kesalahpahaman? Kalau begitu anggap saja itu kesalahpahaman. Keluarga Wang dan Gunung Sainte hanya akan menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Sekarang, keluarga Wang sedang tidak ingin berdebat dengan Gunung Sainte. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Hanya dengan kekuatan seseorang akan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara, barulah seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berbicara. Ada kebencian antara keluarga Wang, keluarga Teng, dan keluarga San. Namun, keluarga Wang memiliki kekuatan. Itu karena keluarga Wang sekarang memiliki kekuatan sehingga mereka mampu mengakhiri kebencian ini. Keluarga San hancur, keluarga Teng hancur. Ini adalah aturan dari yang kuat. Siapapun yang memiliki kepalan lebih besar berhak untuk berbicara. Adapun keluarga Wang dan Gunung Sainte. Di antara mereka, tentu saja ada kebencian. Namun, Gunung Sainte ini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan keluarga San dan keluarga Teng. Kekuatan Gunung Sainte tidak terbatas. Dia mendapat dukungan dari empat keluarga besar dan sekte utama. Itu adalah tanah suci benua langit yang mendalam, warisan Dewa Sejati. Mereka mewakili kehendak Dewa Sejati. Selama jutaan tahun, Gunung Sainte telah membentuk posisi tertinggi dan membina banyak ahli. Semua ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wang saat ini. Apakah keluarga Wang ingin bertarung sampai mati dengan Gunung Sainte? Belum lagi waktu tidak memungkinkan mereka melakukan hal tersebut. Bahkan dari segi kekuatan, keluarga Wang tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Gunung Sainte. Terlebih lagi, meski posisi Gunung Sainte sempat terguncang, meski kembalinya Wang Chen telah mengguncang Gunung Sainte. Namun, kebimbangan semacam ini terlalu kecil. Gunung Sainte tetaplah Gunung Sainte. Sekarang bukan waktunya memulai pertempuran ini. Oleh karena itu, keluarga Wang tidak boleh berselisih dengan Gunung Sainte. Jika pengobatan Sainte mengatakan bahwa segala sesuatu antara mereka dan keluarga Wang adalah kesalahpahaman, maka itu akan menjadi kesalahpahaman. Keluarga Wang akan mengakuinya. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan ini, nada suara siang kiankan acuh tak acuh. Dia menggunakan matanya untuk menghentikan Kuang Ren dan yang lainnya yang ingin menyela. Siang kiankan mampu membuat Gunung Sainte berubah dari hitam menjadi putih. Namun, apa sebenarnya tujuan Maun Sainte? Siang kiankan tahu, dia tidak akan membiarkan Gunung Sainte mengambil jalannya sendiri. Justru karena ini, siang kiankan mengucapkan paruh kedua kalimatnya. Gunung Sainte tetaplah Gunung Sainte. Keluarga Wang tetaplah keluarga Wang. Gunung Sainte tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang. Faktanya, ketika keluarga Wang mengatakan bahwa tidak ada lagi Gunung Sainte di kota kerajaan, hal itu masih berlaku. Kata-kata siang kiankan sangat jelas. Siapakah tetua Gunung Sainte? Mendengar ini, ekspresi para tetua berubah menjadi jelek. Setelah jeda sebentar, Allah menjadi hening sejenak. Batuk, batuk, batuk. Sesaat kemudian, tetua Gunung Sainte terbatuk dua kali, memecah kesunyian. Karena kesalahpahaman telah diselesaikan, tentu saja itu yang terbaik. Keluarga Teng dan keluarga Zan juga telah menerima hukuman yang pantas mereka terima. Saya, Gunung Sainte, tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Saat dia mengatakan ini, tetua Gunung Sainte dipenuhi dengan emosi. Namun, dengan sangat cepat, dia mengubah topik pembicaraan dan memandang Wang Chen dan siang kiankan. Namun, hubungan antara Gunung Sainte dan keluarga Wang tidak dapat diputuskan. Kata-kata pengurus rumah tangga siang sedikit bermasalah. Bagaimana mungkin Gunung Sainte dan keluarga Wang tidak ada hubungannya? Kepala keluarga Wang memiliki warisan Dewa Sejati. Saya, Gunung Sainte, telah mewarisi kehendak Dewa Sejati dan telah melindungi benua Tiansuan dari generasi ke generasi. Momong-omong, aku, penjaga tua Gunung Sainte, adalah murid langsung dari Dewa Sejati. Omong-omong, kami adalah keluarga. Kepala keluarga Wang dapat dianggap sebagai adik laki-laki dari penjaga pertama Gunung Sainte. Kalau begitu, bagaimana mungkin kita tidak berhubungan? Kita adalah keluarga, kita masih satu keluarga. Dulu, jika ada kesalahpahaman, saya kira bisa diselesaikan. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, medan perang akan segera ditutup, dan Gunung Sainte terus-menerus diserang, dan berada dalam kekacauan. Ras iblis siap bergerak, tetapi anehnya benua bulan merah diam. Semua ini membuat penjaga Gunung Sainte saat ini sangat resah. Fondasi Gunung Sainte yang berusia jutaan tahun tidak dapat hilang. Kepala keluarga Wang adalah keturunan dari keluarga San. Saat itu, ketika keluarga San mengalami bencana, saya, Gunung Sainte, tidak dapat berbuat apapun untuk memperbaikinya. Ini adalah penyesalanku, Maun Sainte. Namun, demi benua Tian Suan, saya, Gunung Sainte, hanya bisa meninggalkan fondasi keluarga San. Sekarang garis keturunan palsu keluarga San telah dihancurkan, kepolosan keluarga San telah dipulihkan. Dalam hal ini, saya, Gunung Sainte, yang salah, tentu saja kita harus menghadapinya. Sekarang dunia sedang dalam kekacauan, demi yayasan, Tuan Penjaga, saya berharap keluarga Wang dapat memikirkan gambaran yang lebih besar dan kembali ke Gunung Sainte. Sedikit mengernyit, tetua Gunung Sainte menghela nafas. Kata-kata ini telah memperjelas tujuannya. Siang kiankan, tidakkah kamu ingin kami mengatakan tujuan kami secara langsung? Lalu kami akan mengatakannya. Mari kita lihat bagaimana keluarga Wang memilih. Inilah sikap Gunung Sainte saat ini. Nada suaranya tampak penuh emosi, namun kenyataannya, nadanya sangat mendominasi. Keluarga Wang ingin memisahkan diri dari Gunung Sainte. Itu tidak mungkin. Tujuan kunjungan ke Gunung Sainte ini adalah agar keluarga Wang kembali ke Gunung Sainte. Gunung Sainte bisa memberi tempat bagi keluarga Wang. Begitu dia selesai berbicara, para tetua Gunung Sainte memandang Wang Chen dengan tenang. Kepala keluarga Wang, bagaimana menurutmu? Artinya, Gunung Sainte ingin keluarga Wang masuk. Alis Wang Chen menyatu setelah mendengar kata-kata para tetua. Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Pada saat yang sama, Wang Chen menghentikan Kuang Ren dan yang lainnya yang akan meledak. Apa hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte? Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi semua orang. Gunung Sainte mungkin ingin keluarga Wang dihancurkan, bukan? Namun, Gunung Sainte tidak bisa melakukan itu sekarang. Karena dia tidak bisa menghancurkan keluarga Wang, dia hanya bisa mengendalikan keluarga Wang. Ini adalah pilihan terbaik. Memikirkan hal ini, Wang Chen mencibir dalam hatinya. Gunung Sainte benar-benar tahu cara berpikir. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan perasaan marah yang muncul di hatinya. Itu benar. Keluarga Wang dan Gunung Sainte adalah satu keluarga. Sekarang kita dalam bahaya, tentu saja kita tidak bisa terus berpisah dan memberi kesempatan pada musuh. Mendengar perkataan Wang Chen, para tetua Gunung Sainte tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, para tetua Gunung Sainte sangat percaya diri. Menurut mereka, kali ini keluarga Wang ada di tangan mereka. He he. Namun, yang mengejutkan mereka adalah setelah mendengar kata-kata mereka, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Gunung Sainte, kamu benar-benar tahu cara berpikir. Sambil mendengus dingin, Kuang Ren mencibir. Saya keluarga Wang. Bagaimana keluarga Wang dan Gunung Sainte bisa dianggap satu keluarga? Wang Yan mengerutkan kening dan mendengus dingin. Setiap orang dapat melihat dengan jelas apa yang dipikirkan Gunung Sainte. Namun, untuk mencaplok keluarga Wang, mereka terlalu banyak berpikir. Di dalam Royal City, tidak akan ada lagi Gunung Sainte. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat kalimat ini. Apakah orang-orang di benua Tian Suan masih ingat? Black Robe juga menyipitkan matanya dan bertanya. Apakah Gunung Sainte ingin menindas keluarga Wang? Jika itu masalahnya, mereka terlalu banyak berpikir. Meskipun keluarga Wang bukanlah tandingan Gunung Sainte. Namun, apakah Gunung Sainte ingin mencaplok keluarga Wang? Itu tidak mungkin. Apakah dia ingin mengambil tindakan melawan keluarga Wang? Itu tergantung pada seberapa mampu Gunung Sainte. Tentu saja, jika Gunung Sainte bersikeras untuk mencaplok keluarga Wang, mereka juga tidak akan merasa senang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana keluarga Wang bisa berkompromi? Bahkan Siang Kiankan mengerutkan kening saat ini. Leluhur Gunung Sainte yang terkasih, menurutku tidak cocok bagi keluarga Wang untuk bergabung dengan Gunung Sainte. Keluarga Wang secara alami bertanggung jawab atas keselamatan benua Tian Suan. Namun, masih banyak urusan yang belum terselesaikan di dalam keluarga Wang. Tidak cocok bagi kita untuk bergabung dengan Gunung Sainte. Siang Kiankan juga mendengus dingin. Menyipitkan matanya, Siang Kiankan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku khawatir aku harus mengecewakanmu kali ini. Wajah Siang Kiankan menjadi dingin saat mengatakan ini. Ini bukan pertama kalinya keluarga Wang menyaksikan sikap tidak tahu malu Gunung Sainte. Terhadap orang yang tidak tahu malu, keluarga Wang memberinya wajah karena pencapaian Gunung Sainte di masa lalu. Tapi sekarang, karena orang-orang ini tidak peduli dengan wajah mereka, maka tidak perlu lagi memberi mereka muka. Kata-kata Siang Kiankan sangat jelas. Keluarga Wang tidak mau bergabung dengan Gunung Sainte. Begitu dia mengatakan ini, suasana dia olah membeku. Anggota keluarga Wang saling memandang dengan dingin. Adapun para tetua Gunung Sainte, alis mereka berkerut erat dan mereka tampak tidak bahagia. Patriar keluarga Wang, bagaimana menurutmu? Wajah tetua Gunung Sainte juga menjadi dingin saat dia melihat ke arah Wang Chen dan bertanya. Hal ini diputuskan oleh Wang Chen. Dia membutuhkan jawaban Wang Chen. Saat dia mengatakan ini, tetua itu secara samar melepaskan aura yang kuat dan mengesankan.